Intro Baik, selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa Ini mahasiswa semua kan ya Atau enggak ada yang udah tua-tua Assalamualaikum Shalom, salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan nama saya Anda Kaban Kami Mengucapkan banyak terima kasih Untuk Kehadirannya pada Malam hari ini Ini adalah program pertama Dari MFI Masyarakat Fotografi Indonesia Dari Pilar Pendidikan Bekerjasama dengan SOFIA SOFIA itu adalah asosiasi program Studi Fotografi Indonesia Ada tujuh universitas Yang memiliki program studi fotografi Yaitu yang pertama adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta Ada Pak Oskar Samarat Tungga, selamat malam Pak Oskar Yang kedua ada Institut Seni Indonesia Surakarta Bapak Ketut Gurra Sebagai Koordinator Prodi Fotografi Lalu ada Institut Seni Indonesia Dan Pasar Ada Bapak Bayu Pramana Sebagai Koordinator Prodi Fotografinya Ada Institut Seni Indonesia Padang Panjang Dengan Ibu Dira Herawati Sebagai Kaprodi Fotografi Lalu di Universitas Terisakti Ada Bapak Pongki Sebagai Kaprodi Fotografinya juga Lalu ada Universitas Pasundan Bapak Rahmadi Sebagai Kaprodi Fotografi Dan yang terakhir Adalah Politeknik Negeri Media Kreatif Ada Ibu Made Widya Stuti Sebagai Kaprodi Fotografinya juga Dan kami ingin memberitahukan Bahwa program kuliah umum Seperti ini akan dilakukan oleh MFI bekerjasama dengan Sofia Dua minggu sekali Jadi sebulan kita akan melakukan Dua kali kuliah umum Di bidang fotografi Untuk semua Untuk Yang bekerjasama dengan Tujuh Universitas ini Kemudian malam ini Kita akan Ngobrol dengan Ibu guru cantik Ibu dosen yang cantik Siapa lagi Kalau bukan Ibu Marta Suherman Semua pasti sudah kenal Dengan Ibu Marta Ini saya lihat Sejauh ini Sudah kesertanya Sekitar Sepuluh ribu Plok 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 Memang luar biasa Ini fansnya Ibu Marta ya Nanti detail Mengenai Ibu Marta Akan diperkenalkan oleh Pak Oskar Sebelum kita akan memulai Kuliah umum Terbuka ya Kuliah terbuka kita pada malam hari ini Kita akan berdoa bersama Semoga acara kita malam ini Diberikan kelancaran Kita berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya ini sudah Dari seluruh Indonesia Ini kayaknya Dari ujung Timur ke ujung barat Sudah bergabung Di acara kita Pada malam hari ini ya Nah Malam ini Kita akan dimoderatori Oleh Bapak Oskar Saya akan membacakan Sedikit profilnya Pak Oskar Supaya kita Kenal dengan Pak Oskar Karena ada istilah Tak kenal maka tak sayang Bapak Oskar Samaratungga Tahir di Bukit Tinggi Tanggal 13 Juli Tahunnya saya Ini kan aja ya Saya kosongkan saja ya Kemudian Sejak tahun 2008 Menjadi staf pengajar Program studi fotografi Di Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta Kemudian saat ini Pak Oskar Menjabat sebagai ketua Program studi fotografi FSMR Isi Jogja Dan juga Sebagai ketua Asosiasi program Studi fotografi Indonesia Atau SOFIA Nah Demikian Profil singkat Pak Oskar Saya menyerahkan Untuk lebih lanjut Kepada Pak Oskar Sebagai moderator Acara pada malam hari ini Untuk memimpin Dan melid kita Dalam Kuliah terbuka malam ini Pak Oskar Saya persilahkan Yang tiga Tadi Ya Jadi Ini adalah Oh ya Ini adalah Program pertama Kerjasama antara MFI Dengan SOFIA Di bidang pendidikan Kuliah terbuka Dan ini akan dilakukan Setiap dua minggu sekali Ya Tadi saya hampir Saya Karena ada Distribution Saya jadi lupa Oh oke ya Kak Marta Siherman ini Yang akan menjadi Dosen tamu kita Malam hari ini Adalah Ketua Bidang fotografi Di masyarakat Fotografi Indonesia Yang membawahi Semua mitra Mitra Daerah Masyarakat Fotografi Indonesia Jadi Dari Sabang sampai Merauke Akan ada di Bawah Kepemimpinannya Kak Marta Nah Satu dua tiga Itu ya Sepertinya ya Yang akan kita bahas Pesan sponsornya Dari Bapak Kepua Tadi kalau saya Salah Saya minta maaf Kalau ada yang kurang Selainnya Oh iya Benar-benar Sertifikat Nanti kita akan Memberikan E-sertifikat Kepada semua peserta Yang Sampai akhir Mengikuti Kuliah Terbuka kita Pada malam hari ini Baik Terima kasih Atas waktunya Jadi selamat malam Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om slasih astu Namo budaya Salam kebajikan Salam sehat semua Yang penting itu Salam sehat sekarang Baik Terima kasih Malam ini Kesempatan yang berharga Bagi kita semua Karena Merupakan Kesempatan pertama Kita bisa berkumpul Bersama Dari Sabang Sampai Merauke Ini sebenarnya Sudah lengkap Ini Jadi ini Sedikit saya bercerita Sebentar Sebelum nanti Ke Kak Marta Jadi Sebenarnya Ini kerjasama Yang diinisiasi Antara MFI Dengan Sofia Jadi Sofia itu Adalah Asosiasi Program Studio Fotografi Seluruh Indonesia Jadi Kami Ada Tujuh Anggota Atau Tujuh Perguruan Tinggi Jadi Yang mempunyai Program Studio Fotografi Ada Isi Yogyakarta Isi Denpasar Isi Surakarta Isi Padang Panjang Kemudian Umpas Pasundan Busakti Jakarta Dan Polimedia Nah Minggu yang lalu Kami mengadakan Pertemuan Raporna Sofia Kemudian Kami mengundang Stakeholder Fotografi Salah satunya MFI Jadi kami mengundang Banyak Waktu itu Ada PFI APFI Kemudian IPA Kemudian API Dan MFI Nah Dalam kesempatan itu Kami mengundang Para stakeholder Untuk Bersama-sama Mempunyai Satu tujuan Yaitu Memajukan Fotografi Indonesia Melalui Apa saja Jadi melalui Seluruh Program-program Yang bisa kita Inisiasi Bisa kita Kerjasamakan Jadi Sofia Mempunyai Program apa MFI Mempunyai Program seperti apa Dan kita Saling support Saling support Untuk berbagi ilmu Berbagi pengetahuan Dan Apapun itu Tujuannya Untuk memajukan Fotografi Indonesia Nah itu Jadi Malam ini Kami Apa namanya Berterima kasih Kewada MFI Dan juga Kepada rekan-rekan Yang lain Yang ada di Sofia Dari Usakti Dari Umpas Polimedia Isi Pandang Pajang Isi Surakarta Dan juga Isi Denpasar Terima kasih Telah berkenan Untuk Berpartisipasi Terutama Juga kepada Para mahasiswa Dari tujuh Perguruan tinggi Yang telah ada Dan juga Mungkin Perserta umum Yang ada Di Indonesia Meminat Fotografi Pelaku Fotografi Profesi Fotografi Dan lain-lain Jadi malam ini Kita akan Berdiskusi Kurang lebih Nanti Dua jam Kurang lebih Sampai Pukul Sepuluh Waktu Indonesia Barat Nah Juga Sedikit Kami ceritakan Kepada Rekan-rekan Semua Mungkin dari MFV juga Selain Sofia Jadi Kalau Sofia Itu Pertemuan Antara Perguruan tinggi Tapi Di level Mahasiswa Juga ada Jadi ada Istilahnya Ada Suatu Forum Dimana Mahasiswa 7 Perguruan tinggi Tersebut Untuk bertemu Mereka Ternangi Dalam TKMFI Temu Karya Aku jadi Lupa ya Mahasiswa Fotografi Indonesia Itu Itu Juga Rolling Dalam Artian Tuan rumahnya Juga Berganti-ganti Nah Tahun ini Kebetulan Tuan rumahnya Adalah kami Dari Isi Yogyakarta Dan nanti Akan Diselenggarakan Di bulan November Nah Nanti Mereka Akan Berkumpul Di Jogja Berdiskusi Berpameran Dan lain-lain Nah Nanti Mungkin Selain Hal Seperti ini Mungkin Dari MFI Juga Mungkin Bisa Support Mungkin Ada Narasumber Dan lain-lain Narasumber Sumber Dana Jadi Menjurus Menjurus Ke Pembicaraan Topik Pembicaraan Kita Malam ini Tentang Memahami Cahaya Dalam Fotografi Komersial Jadi Seperti kita Ketahui Tanpa Cahaya Tidak Ada Fotografi Jadi Penting Sekali Cahaya Dalam Fotografi Terutama Dalam Genre Fotografi Komersial Jadi Fotografi Komersial Itu Sangat Banyak Sekali Peralatan Atau Sumber-sumber Cahaya Artifisial Yang Dimiliki Dan Berbeda-beda Fungsi Berbeda-beda Karakternya Nah Itulah Pentingnya Untuk Pemahaman Cahaya Jadi Kalau Dalam Fotografi Komersial Mungkin Bisa Kita Mengenal Making Picture Jadi Bukan Taking Picture Tapi Making Picture Nah Sebenarnya Dalam Fotografi Komersial Cukup Panjang Prosesnya Jadi Nanti Mungkin Kak Marta Bisa Sedikit Menjelaskan Celuk Belunya Tapi Untuk Sesi Yang Kali Ini Kita Cukup Membahas Tentang Pemahaman Tentang Cahaya Jadi Kalau Dalam Fotografi Komersial Notabene Yang Melayani Kebutuhan Iklan Itu Prosesnya Panjang Ada Sebelum Pemotretan Ada Mockup Dan lain Lain Kemudian Ada Eksekusi Pemotretan Setelah Pemotretan Masih Ada Digital Imaging Retouching Dan lain Lain Panjang Sekali Tetapi Untuk Malam Ini Kita Akan Membahas Dulu Tentang Cahaya Pemahaman Tentang Cahaya Sehingga Nanti Mungkin Di lain Kesempatan Kita Bisa Melanjutkan Diskusinya Tentang Seluk Beluk Fotografi Komersial Di lain Kesempatan Masih Banyak Waktu Seperti Disampaikan Kak Enda Tadi Dan juga Bang Andi Bahwasanya Program Ini Program Perdana Dan Nanti Rutin Kita Akan Dua Minggu Sekali Jadi Mungkin Dalam Satu Bulan Akan Ada Dua Kali Pertemuan Semacam Ini Sehingga Kami Berharap Ini Kesempatan Ini Dimanfaatkan Sebesar-besarnya Untuk Menambah Ilmu Menambah Pengetahuan Dan Mengembangkan Wawasan Baik Terima kasih Untuk Sekilas Tentang Kak Marta Kami Akan Sedikit Bacakan Kak Marta Ini Mengenal Fotografi Nama Lengkapnya Marta Suherman Itu Mengenal Fotografi Sejak Tahun 2000 Dan Mengguluti Profesi Sebagai Fotografi Atau Fotografer Komersial Sejak Tahun 2007 Dan Di awal Tahun Ini Mendirikan Sebuah Production House Dan Digital Agency Yang Menangani Fotografi Videografi Dan Sosial Media Management Sampai Saat Ini Selama 6 Tahun Dipercaya Sebagai Brand Ambassador Nikon Indonesia Dan Berafiliasi Dengan Beberapa Brand Produk Fotografi Seperti Brown Color Capture One Pro Dan M.I.O.P.S. Atau M.I.P.S. Trigger Banyak Sekali Ini Sebenarnya Ringkas Kalau Saya Baca Secara Lengkap Mungkin Satu Jam Sendiri Ini Kak Untuk Baca Tetapi Nanti Untuk Lebih Jelasnya CV-nya Bisa Ada Di Websitenya Kak Marta Sendiri Nanti Bisa Berbagi Tentang Website Atau Email Yang Mungkin Bisa Konsultasi Secara Langsung Baik Kita Akan Berdiskusi Kita Akan Pertama Kali Mendengarkan Dulu Presentasi Dari Kak Marta Kemudian Setelah Selesai Baru Silahkan Nanti Para Peserta Mengajukan Bisa Mengajukan Pertanyaan Bisa Secara Resen Atau Juga Bisa Menulis Di Kolom Chat Kita Akan Batasi Jumlah Penanyanya Dan Juga Nanti Kami Akan Mencoba Melihat Pertanyaan Yang Dicat Kalau Ada Kesamaan Pertanyaan Mungkin Kami Tidak Menunjuk Salah Satu Menunjuk Semuanya Tapi Cukup Menunjuk Satu Pertanyaan Yang Kira-kira Itu Bisa Mewakili Menjawab Beberapa Pertanyaan Sekaligus Ya Itu Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Secara Sekilas Untuk Selanjutnya Supaya Kita Bisa Mempunyai Waktu Yang Cukup Banyak Di Sisa Malam Ini Kami Persilahkan Bara Kak Matas Zerman Untuk Pak Soskar Pak Pak Dekan Dulu Perlu Nasi Oh Silahkan Silahkan Mohon Maaf Wah Ini Bisa SP1 Kalau Saya Tidak Silahkan Untuk Sebelumnya Kami Silahkan Pak Dekan Memberikan Sambutan Dalam Pembukaan acara ini Silahkan Pak Dokter Irwandi MSN Baik Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Alhamdulillah Yang Saya Hormati Jajaran Pimpinan Di Masyarakat Fotografi Indonesia Juga Jajaran Anggota Sofia Serta Yang Saya Banggakan Mahasiswa Fotografi Indonesia MFI Juga singkatannya Selamat malam Senang sekali Malam ini Saya Diberi amanat Dari Pak Ketua Jadi saya Dalam hal ini Adalah sebagai Wakil Ketua MFI Untuk memberi Sambutan Atau Sedikit Gambaran Tentang Program MFI Salah satu Program MFI Yaitu Kuliah Umum Tadi sudah Disampaikan Bahwa Program Ini adalah Program Perdana Untuk Kerjasama Bidang Pendidikan Dengan Salah satu Stakeholder Penting Di Fotografi Indonesia Yaitu Akademisi Nah Mudah-mudahan Kami Dari MFI Mengharapkan Bahwa Kerjasama Ini Pertama Adalah Produktif Yaitu Kita Saling Menguatkan Masyarakat Fotografi Indonesia Terus Melebarkan Sayap Untuk Merangkul Semua Mitra Dan Akademisi Siap Membantu Saya harapannya Begitu Juga Saling Mengisi Antara Masyarakat Fotografi Indonesia Secara Umum Dengan Akademisi Dan Salah satu Wujud Programnya Adalah Kuliah Umum Malam Ini Dimana Benefit Yang Sudah Tampak Jelas Bagi Mahasiswa Fotografi Indonesia Itu Adalah Mendapatkan Kuliah Dari Praktisi Atau Pelaku Industri Di Kemendikbud Itu Istilahnya Adalah Iduka Atau Dudi Dunia Usaha Dan Industri Dan Mbak Marta Merupakan Salah satu Contoh Atau Salah satu Tokoh Dalam Dudi Fotografi Nah Itu yang pertama Yang kedua Adalah Keuntungannya Anda Hari ini Bertemu Dengan Dua Sosok Cantik Yaitu Mbak Marta Dan Mbak Enda Saya Yakin Keduanya Lebih Cantik Dari Pak Oskar Dari Bang Andi Juga Jadi Manfaatkan Kesempatan Ini Agar Dua Unsur Fotografi Yaitu Akademisi Dengan Masyarakat Semakin Link And Match Sehingga Dampaknya Kedepan Yalah Fotografi Indonesia Yang Semakin Baik Untuk Itu Mewakili Ketua MFI Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semuanya Kepada Divisi Fotografi MFI Juga Kepada Sofia Berserta Seluruh Perguruan Tinggi Yang Memiliki Program Studi Fotografi Mudah-mudahan Dengan target Dua Minggu Sekali Ini Bisa Kita Jalankan Dengan Konsisten Sehingga Mimpi Kita Bahwa Fotografi Indonesia Semakin Kuat Bisa Tersegera Terwujud Dan Hari Ini Sudah Sampai 575 Peserta Ini Luar Biasa Sungguh Merupakan Satu Momentum Yang Membahagiakan Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Berkenan Atas Penyampaian Saya Ini Saya Ucapkan Selamat Memberi Kuliah Umum Mbak Marta Tolong Dibimbing Mahasiswa Kita Ini Calon Penerus Masa Depan Fotografi Indonesia Juga Apa Namanya Mohon Bersabar Atas Pertanyaan Pertanyaan Yang Nanti Muncul Mudah-mudahan Bisa Dijawab Semua Terima Kasih Saya Kira Itu Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Salam Fotografi Salam Terima kasih Pak Mas Oscar Mungkin Saya Menyelah Sedikit Sebelum Mas Saya Akan Memperkenalkan Tentang Ketikatan MFI Yang Bisa Teman-teman Lihat Di Website MFI Saya Akan Oke Jadi MFI Disini Kita Mempunyai Lima Divisi Antara Lembaga Divisi Pendidikan Divisi Fotografi Divisi Bisnis Dan Ecosistem Fotografi Dan Yang Selanjutnya Divisi Media Di mana Divisi Media Kita Sudah Menerbitkan Sebuah Majalah Fotografi Yang Kalau Teman-teman Sudah Tahu Mungkin Bisa Langsung Klik Di Di Websitenya MFI MFI Dot Or Edi Slash Majalah Mata HTML Itu Disitu Kita Sudah Terbit Sembilan Kali Edisi Dan Ini Sedang Akan Terbit Untuk Yang Edisi 10 Jadi Teman-teman Bisa Membaca Disini Gratis Ini Tinggal Diklik Aja Dan Apa Di Majalah Mata Ini Kita Mempunyai 13 Rubik Rubik Tentang Apa Aja Jadi Tentang Liputan Tamara Rana MFI Sosok Jelajah Nusantara Sampai Dengan Pembahasan Jurnalistik Dan Etika Legalitas Dan Ini Kami Di Di Mana Di MFI Atau Di Mata Sangat Terbuka Untuk Kontribusi Dari Teman-teman Mahasiswa Yang Ingin Menulis Atau Membuat Artikel Untuk Diterbitkan Dalam Majalah Kami Jadi Ini Kita Sudah Masuk Ke Edisi Yang Ke 10 Jadi Teman-teman Selain Edisi Edisi Digital Kita Mempunyai Edisi Cetak Yang Sudah Kita Terbitkan Dalam 2 Edisi Jadi Edisi 1 Dan 2 Dan Sebentar lagi Besok Edisi Yang Ketiga Insya Udah Jadi Dan Teman-teman Bisa Membeli Membeli Masalah Ini Di Tokopedia Dan Shopee Dengan Nama Toko MFP Slash Dari 30 20 Ya Nah Dan Ini Adalah Salah Satu Apa Program MFP Di Divisi Media Jadi Kita Juga Membuat Apa Media Mata Ini Dengan Mata Fotografi Indonesia Dan Disini Kita Sangat Terbuka Untuk Kiriman Kontribusi Teman-teman Artikel Ataupun Foto Ya Terus Disamping Itu Di Mata Kita Sedang Nanti Setelah Atau Awal November Nanti Kita Akan Membuka Keanggotaan Keanggotaan Baru Dari Masyarakat Fotografi Indonesia Dimana Disitu Kita Nanti Teman-teman Bisa Langsung Klik Di Tab Nya Anggota Nanti Serta Desarat Menjadi Anggota Dan Ini Adalah Salah Satu Program Kita Untuk Membuat Database Tentang Para Pelaku Fotografi Di Indonesia Karena Dengan Database Yang Bagus Dan Rapi Kita Bisa Memetakan Tentang Apa Pertembalan Fotografi Di Indonesia Selanjutnya Jadi Makanya Teman-teman Masih Ini Kebetulan Sampai 600 Orang Mungkin Bisa Nanti Bergabung Di Kami Untuk Nanti Kita Bisa Bersama-sama Memajukan Dan Mengembangkan Fotografi Di Indonesia Oke Mungkin Itu Aja Om Oscar Saya Kembalikan Ke Om Oscar Terima Mungkin Nanti Mungkin Bisa Ditulis Juga Di kolom Chat Mas Andi Kalau Yang Pendaftaran Anggota Tadi Supaya Nanti Berbondong-bondong Kita Bisa Mendaftar Di sana Jadi Banyak Sekali Informasi Yang Bisa Kita Dapatkan Melalui Majalah Mata Dan Juga Melalui Organisasi MFI Baik Untuk Bersingkat Waktu Kita Akan Segera Masuk Ke Tema Malam Ini Kepoko Acara Apa Namanya Pembahasan Tentang Fotografi Malam Ini Tentang Pemahaman Memahami Cahaya Dalam Fotografi Komersial Baik Kak Marta Waktu Kami Persilahkan Nanti Silahkan Selesaikan Presentasinya Dan Kami Akan Catat Beberapa Pertanyaan Yang Akan Muncul Di chat Kami Persilahkan Kak Marta Oke Selamat Malam Semuanya Terima Kasih Mas Oskar Terima kasih Mas Andi Mbak Enda Dan juga Teman-teman semua Yang sudah hadir Di sini Makasih Kesempatannya Hari ini Dikasih Waktu Untuk Sharing Dan Mudah-mudahan Apa yang Saya share Hari ini Bisa Apa ya Membuka Wawasan Kita bersama Dan juga Saling Menginspirasi Nah disini Saya mau Sharing Screen Pembahasan Pembahasan hari ini Kita akan Membahas Mengenai Cahaya Nah tapi Sebelum saya Masuk ke materi Hari ini Ijinkan saya Untuk memperkenalkan Diri lagi Tadi sudah Dikenalkan oleh Bang El Oscar Aku sekarang Memperkenalkan Diri lagi Nama saya Marta Suyarman Saya seorang Profesional Fotografer Saya seorang Trainer Dan juga Digital Content Creator Dan saat ini Saya menjabat Sebagai CEO Dari PT Visual Sinergi Tama Buwana Ini yang Saya didikan Di awal Tahun ini Dia bergerak Di Digital Agency Dan juga Production House Dan pendidikan Saya Awalnya Saya Dari S1 Universitas Trisakti Teman-teman Trisakti Disini Halo Jadi saya Alumni Dari Ada di 2008 Saya lulusan Di tahun 1998 Puji Tuhan Waktu itu Lulus sebagai Salah satu Lulusan terbaik Dan Lulus di Tahun 2002 Kemudian Pada saat Lulus Waktu itu Tidak langsung Jadi fotografer Karena di Tahun 1998 Itu Masih Kamera Masih Sangat Mahal Sekali Dan Tidak Semudah Sekarang Masih Di Jaman Film Jadi Saya Pertama Kali Ketemu Fotografinya Di Tahun 2000 Karena Waktu itu Dapat Dua Tahun Dapat Pelajaran Fotografi Dan Di Tahun 2000 Sampai 2003 Sebelum Saya lulus Kuliah Saya sudah Menjalani Freelance Sebagai Desainer Freelance Di Beberapa Perusahaan Dan Kemudian Setelah Lulus Saya Juga Sempat Bergerak Bekerja Di Beberapa Perusahaan Dan Salah Satunya Saya Sempat Menjadi In-house Grafit Desainer Di Perusahaan Paint Manufacturing Dan Juga Sempat Menjalani Lebih Banyak Marketing Juga Waktu Itu Jadi Saya Mengenal Marketing Di Tahun 2003 Sampai 2007 Dan Juga Setelah Itu Saya Berhenti Dan Setelah Itu Baru Start Mulai Sebagai Freelance Fotografer Di Corporate Dan Juga Di Komersial Dan Sempat Di Tahun 2007 Sampai 2020 Kemarin Saya Sempat Fokus Di Kids Dan Baby Juga Dan Tahun 2016 Sampai Sekarang Masih Menjabat Sebagai Salah Satu Official Photographer Partner Dari Nikon Indonesia Dan Sempat Berafiliasi Dengan Beberapa Distributor Dari Kamera Face One Terus Sempat Dengan Capture One Pro Kemudian Dengan Monitor Eizo Dan Beberapa Brand Dan Di Tahun 2009 Saya Menjabat Sebagai Ketua Sebagai Ketua Dari Salah Satu Klub Di Indonesia Klub Fotografi Yaitu GPA Fotoclub Dan Di Tahun Ini Saya Mulai Memiliki Badan Usaha Sendiri Karena Setelah Bertahun Tahun Sebagai Freelance Fotografer Akhirnya Di Tahun Ini Saya Mencoba Untuk Memiliki Satu Badan Usaha Sendiri Yang Bergerak Di Foto Video Dan Social Media Management Dan Beberapa Achievement Yang Pernah Foto Internasional Dan Juga Nasional Kemudian Juga Ini Beberapa List Dari Klien Yang Pernah Saya Bekerja Sama Dan Ini Ada Beberapa Latest Work Saya Jadi Beberapa Pekerjaan Yang Terakhir Saya Kerjakan Dan Ya Kira-kira Perkenalannya Seperti Itu Dan Sekarang Kita Masuk Kedalam Pembahasan Hari Ini Mudah-mudahan Udah agak Malam Tapi Mudah-mudahan Gak Pada Ngantuk Jadi Kita Akan Coba Bahas Mengenai Cahaya Dimana Kalau Kita Mengenal Fotografi Otomatis Kita Mengenal Kamera Dan Juga Cahaya Jadi Yang Pasti Kalau Kita Ingin Membuat Sebuah Foto Yang Kita Butuhkan Adalah Si Kamera Itu Dan Juga Sebuah Lensa Dan Juga Yang Paling Penting Adalah Si Cahaya Itu Sendiri Jadi Cahaya Ini Kalau Tidak Ada Cahaya Kita Tidak Dua Sumber Cahaya Yaitu Cahaya Natural Dan Cahaya Artifisial Saya Percaya Disini Teman-teman Udah Pada Tahu Sorry Kok Ngeheng Kok Ininya Ilang Wait Ya Aku Ngeheng Sebentar Aku Coba Stop Share Ini Kadang-kadang Suka Begini Aku Punya Sekarang Screennya Gambar Yang Foto Sama Kamera Masih Tadi Oke Saya Tidak Bisa Mengklik Apapun Disini Sebentar Sepertinya Ada Kesalahan Teknis Saudara-saudara Tidak Bisa Diklik Aku Coba Lockout Sebentar Nanti Diambil Oleh Kaka Andi Silahkan Saya Lockout Sebentar Saya Coba Lockin Lagi Maaf Ya Sebentar Maaf Teman-teman Ada Sedikit Kendala Tapi Semoga Bisa Kembali Lagi Lancar Jadi Tadi Udah Pertanyaan Tentang Majalah Mata Jadi Majalah Mata Yang Tadi Saya Paparkan Tadi Itu Bisa Dibaca Gratis Yang Versi Digital Bisa Dibaca Gratis Dengan Masuk Di Link Di Websitenya MFI Dan Diklik Di Klik Tab Majalah Atau Kalau Mau Diketik Tadi Saya Ketik Di Situ Mfp.org.eddy Slash Majalah Mata Html Jadi Baca Gratis Kalau Kalau Yang Versi Cetak Memang Harus Beli Karena Ini Memang Cetaknya Pagi Kertas Jadi Ganti 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 Oke Sampai Menunggu Kak Marta Oh Hanu Juga Beliau Lockout Sementara Kayaknya Ya Nanti Teman-teman Kita Juga Membuat Merchandise Jadi Kayak Macam Kawas Ada Ada Topi Ada Rompi Juga Nanti Tinggal Nunggu Setelah Bulan Awal November Semuanya Kita Rilis Tentang Merchandise Keanggotaan Dan Majalah Majalah Mata Jadi Nanti Kita Akan Terbit Juga Di Versi Cetak Di Semua Edisi Jadi Ternyata Apa Apa Itu Ada Bang Ezu Pantang Panjang Gimana Kabar Bang Ezu Kabar Baik Ini Banyak Banyak Ikit Kan Apa Mas 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 Aman Itu Ken Ini Pameran Yang Apa Yang Virtual Yang Di Kampus Itu Link Gimana Ya Oh Nanti Akan Di Hubungi Oleh Panitia Nanti Akan Kita Share Oh Gitu Oke Sip Satu Lagi Yang Kemarin Itu Termasuk Kan Ada Yang Kemarin Waktu Kita Rembuk Malam Itu Rapat Sorry Atau Malam Yang Terakhir Rapat Asosiasi Kan Ada Pemberian Majalah Dari Termasuk Dari Dari MFV MFV Sebagian Belum Belum Kita Kirim Karena Kemarin Ada Yang Belum Mirim Alamat Ke Saya Nah Yang Dari Padah Panjang Gimana Ken Ya Udah Itu Si Anuh Sejurnya Sudah Nanti Halo Sudah Masuk Lagi Kayaknya Aku punya Materi Agak Berat Kali Banyak Visual Jadi Kadang Kadang Suka Agak Ngeheng Semoga Tidak Terjadi Lagi Dilanjut Langsung Oke Ini Yang Tadi Saya Bicarakan Bahwa Cahaya Itu Ada Cahaya Natural Dan Artificial Jadi Natural Artinya Matahari Otomatis Matahari Sebagai Sumber Cahaya Yang Paling Murah Dan Bisa Didapat Setiap Hari Dan Disini Matahari Ini Kadang Kadang Kita Kenal Sebagai Window Lighting Dimana Cahayanya Ini Masuk Melalui Jendela Dan Yang Kedua Mengenai Cahaya Artificial Dimana Ini Cahaya Yang Dibuat Oleh Manusia Dan Biasanya Bisa Dinyalakan Dan Dimatikan Dan Ini Bisa Berbentuk Lampu Neon Lampu Studio Lighting Center Atau Apapun Itu Dan Disini Ada Plus Minus Kalau Kita Bicara Tentang Lighting Udah Pasti Cahaya Yang Paling Baik Adalah Matahari Karena Matahari Kita Bicara Soal Artificial Light Memang Dibuat Disimulasikan Seperti Matahari Tapi Yang Jadi Masalah Matahari Ini Tidak Bisa Kita Kontrol Sepenuhnya Karena Pada Saat Kita Melakukan Pekerjaan Sebagai Profesi Otomatis Kita Membutuhkan Kepastian Jadi Kita Nggak Bisa Selalu Mengandalkan Matahari Sebagai Sumber Cahaya Kita Dalam Pemotretan Karena Biasanya Kalau Misalkan Hari Ini Kita Pengen Foto Dengan Cahaya Hard Light Nah Nggak Gampang Kita Memastikan Besok Itu Pasti Dapat Cahaya Hard Light Kadang-kadang Tau-tau Ada Awan Lewat Jadi Cahayanya Soft Light Jadi Menggunakan Natural Light Itu Ada Beberapa Poin Salah Satunya Yang Kurang Itu Adalah Kita Tidak Bisa Memiliki Kontrol Penuh Sedangkan Kalau Kita Bicara Artificial Light Lampu Studio Atau Apapun Itu Kita Memiliki Kontrol Penuh Atas Penggunaan Cahaya Tersebut Nah Kemudian Ini Beberapa Contoh Aja Bahwa Kalau Kita Bicara Soal Studio Lighting Atau Artificial Light Yang Biasanya Digunakan Untuk Kebutuhan Komersial Biasanya Kita Menggunakan Dua Macam Cahaya Yang Pertama Adalah Cahaya Kontinus Yang Kedua Adalah Cahaya Strop Nah Kontinus Ini Banyak Digunakan Biasanya Untuk Pemotretan Yang Sifatnya Apa Ya Yang Memang Bergerak Benda-benda Yang Bergerak Biasanya Selalu Direkam Dalam Menggunakan Cahaya Kontinus Terutama Kalau Kita Bicara Di Luar Fotografi Saudaranya Ini Adalah Videografi Pasti Selalu Menggunakan Kontinus Light Pada Saat Shooting Dan Juga Di sini Strop Light Ini Juga Menjadi Satu Pilihan Pada Saat Kita Ingin Melakukan Pemotretan Di sini Ada Perbedaan Di Lecutan Cahayanya Dimana Kalau Kita Bicara Kontinus Light Adalah Cahaya Yang Menerus Menyala Sedangkan Strop Light Memiliki Lecutan Cahaya Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Membukkan Momen Biasanya Dan Di sini Ini Cuma Contoh Jadi Ada Beberapa Yang Berbentuk Baterai Pack Seperti Ini Adalah Baterai Baterai Yang Berbentuk Besar Dan Biasanya Ini Memiliki Power Yang Sangat Tinggi Ada Lagi Juga Power Pack Yang Agak Kecilan Atau Ada Bentuknya Baterai Yang Ditempelkan Di Badan Lampu Itu Sendiri Atau Ada Sifatnya Dicolok Kabel Langsung Ke Listrik Jadi Tidak Menggunakan Power Pack Dan Di Sini Kalau Kita Bicara Cahaya Cahaya Itu Sendiri Sebenarnya Sifatnya Memancar Kemana Pun Arahnya Jadi Artinya Kalau Kita Bicara Matahari Matahari Itu Cahayanya Kemana Mana Kita Bisa Lihat Dia Bisa Nerangin Dimanapun Dan Di Sini Kalau Kita Bicara Lampu Yang Artifisial Artinya Lampu Itu Juga Pada Saat Kita Gunakan Secara Pelanjang Tanpa Menggunakan Light Modifier Apapun Cahaya Yang Muncul Kemana Mana Jadi Dia Kalau Bentuknya Mada Kedepan Seperti Speed Light Dia Otomatis Akan Mencahaya Kedepan Dan Itu Kemana Pun Dan Kalau Kita Menggunakan Beberapa Light Modifier Disini Kita Bisa Membentuk Beberapa Efek Efek Cahaya Yang Berbeda Jadi Disini Makanya Kita Mesti Tahu Bukan Cuma Sekedar Dari Cahaya Itu Sendiri Tapi Juga Kita Harus Mengenal Yang Namanya Light Modifier Light Modifier Itu Seperti Apa Dan Disini Ada Beberapa Contoh Sederhana Ini Kalau Misalkan Yang Telanjang Seperti Ini Kemudian Kalau Kita Kasih Reflektor Dan Juga Diffuser Cahayanya Akan Lebih Halus Tapi Kalau Kita Menggunakan Reflektor Aja Dia Akan Lebih Terarah Dan Disini Secara Teorinya Kalau Kita Memiliki Lampu Studio Ya Katakan Biasanya Mereka Itu Mengeluarkan Cahaya Berbentuk Segitiga Jadi Artinya Sumber Cahaya Kemudian Dia Akan Memencar Berbentuk Seperti Segitiga Dan Biasanya Ini Akan Bisa Kita Bentuk Makanya Beberapa Light Modifier Itu Kita Sebut Sebagai Light Shaper Karena Beberapa Light Modifier Itu Bisa Untuk Membentuk Cahaya Jadi Kita Tidak Cuma Sekedar Lampunya Tapi Bagaimana Cara Membentuk Supaya Cahaya Cahaya Ini Jatuh Pas Sesuai Yang Kita Inginkan Nah Disini Kalau Saya Kasih Contoh Kalau Kita Menggunakan Light Modifier Misalnya Menggunakan Umbrella Umbrella Sendiri Itu Bisa Dibilang Kita Biasanya Taruhnya Agak Bebalik Kita Bounce Atau Kadang-kadang Ditembus Melalui Umbrella Itu Sendiri Nah Biasanya Umbrella Itu Bentuknya Lebih Terbuka Jadi Cahaya Itu Bisa Bertravelling Dari Mana Mana Jadi Kita Harus Paham Juga Bagaimana Caranya Caranya Dan Bagaimana Membaca Cahaya Ini Larinya Kemana Jatuh Kemana Nah Itu Kita Mesti Tahu Dan Biasanya Kalau Kita Taruh Di Sini Taruh Kita Di Umbrella Umbrella Itu Biasanya Sebagai Hanya Sebagai Penerang Saja Sebenarnya Bukan Sebagai Light Shaper Biasanya Dia Cuma Berfungsi Untuk Penerang Jadi Disini Kalau Kita Lihat Dia Memiliki Pantulan Cahaya Itu Kemana Mana Random Jadi Dia Bisa Pantul Kemana Pun Dan Sifatnya Memang Hanya Menerangkan Dan Kalau Kita Bicara Tentang Softbox Softbox Itu Kan Cahaya Yang Keluar Dari Si Lampu Kayak Tadi Segitiga Itu Kemudian Dia Kan Kayak Diperangkap Dalam Bentuk Softbox Sehingga Dia Muncul Seperti Ini Kira Kalau Kita Lihat Ilustrasinya Dan Sama Halnya Kalau Kita Menggunakan Reflektor Dia Terbentuk Tidak Menyebar Terlalu Lebar Tapi Kita Akan Mengkerucutkan Sehingga Lebih Mengenai Pada Objek Yang Kita Ingin Cahayakan Nah Disini Kita Mesti Tahu Light Modifier Apa Yang Sebenarnya Yang Paling Pas Dan Ini Memang Harus Praktek Sebenarnya Kalau Kita Bicara Kelas Online Seperti Ini Memang Agak Sulit Membayangkan Tapi Pada Saat Kita Menggunakannya Secara Praktek Biasanya Itu Akan Lebih Gampang Untuk Dijelaskan Dan Disini Light Modifier Sendiri Ada Macem-macem Jadi Kalau Kita Bila Umbrella Umbrella Itu Ada Banyak Bentuknya Dan Disini Softbox Ada Macem-macem Bentuknya Ada Banyak Ukurannya Ada Yang Kotak Ada Bentuknya Octabox Dan Disini Kita Kembalikan Ke Masing-masing Orang Masing-masing Gaya Pencahayaannya Karena Setiap Fotografer Itu Memiliki Style Yang Berbeda Beda Jadi Artinya Cara Saya Mencahayai Sebuah Produk Atau Sebuah Orang Sebuah Model Seorang Model Ini Belum Tentu Yang saya Lakukan Belum Tentu Sama Hasilnya Dengan Orang Yang Fotografer Lain Jadi Setiap Fotografer Pasti Punya Kebiasaannya Masing-masing Punya Seleranya Masing-masing Jadi Hasilnya Juga Pasti Akan Berbeda Dan Disini Light Modifier Itu Dilihat Dari Bola Matanya Karena Di Bola Mata Ini Contekan Kita Bisa Lihat Contekan Kalau Kita Lihat Foto Orang Kita Lihat Dari Cache Light Dari Matanya Ini Biasa Ada Pantulan Dari Settingan Lampu Yang Digunakan Fotografer Tersebut Dan Disini Biasanya Kita Bisa Lihat Bentuk Light Modifier Seperti Apa Maka Tampilnya Akan Sesuai Dengan Bentuk Jadi Jadi Kalau Kita Menggunakannya Kotak Otomatis Dia Akan Muncul Kotak Dan Disini Biasanya Fotografer Punya Selera Yang Beda Ada Kalian Mereka Mengejar Catch Light Ini Mereka Ingin Supaya Di Matanya Kelihatan Bagus Dan Mungkin Kalau Teman Tahu Zaman Sekarang Lagi Happening Orang Pada Live Streaming Mungkin Melihat Bola Matanya Ada Bentuknya Ring Dimana Ring Light Menjadi Salah Satu Pilihan Yang Menarik Sekarang Ini Karena Tampil Di Matanya Cantik Ada Lingkarannya Jadi Kembali Ke Setiap Fotografer Pasti Punya Selera Yang Berbeda Dan Juga Efek Dari Light Modifier Ini Pastinya Punya Efek Yang Berbeda Ada Yang Lebih Keras Lebih Halus Lebih Kontras Itu Semua Berbeda Dan Disini Light Modifier Sendiri Kalau Kita Bicara Bentuknya Katakan Hasilnya Juga Berbeda Jadi Jatuhnya Shadow Dan Highlight Berbeda Kita Menggunakan Striplight Seperti Ini Hasilnya Akan Berbeda Dan Disini Ada Beberapa Bentuk Umbrella Kalau Kita Menggunakan Yang Ada Diffusernya Atau Kita Pantul Dengan Menggunakan Payung Silver Atau Kita Tembuskan Menggunakan Payung Berwarna Putih Itu Pasti Meniliki Efek Efek Yang Berbeda Dan Disini Juga Ada Banyak Sekali Light Modifier Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Ingin Masuk Kedalam Dunia Fotografi Komersial Memang Harus Yang Bisa Dibilang Diwajibkan Untuk Mengerti Penggunaan Cahaya-cahaya Ini Dan Light Modifier Yang Digunakan Dan Disini Ada Banyak Jenis-jenisnya Dan Ada Istilah-istilah Seperti ini Misalnya Kalau kita Ingin Membuat Bermain Dengan Shadow Dan Highlight Yang Berbentuk Pattern Seperti Ini Kita Kenal Istilahnya Gobo Ini Biasanya Untuk Membuat Efek-efek Foto Yang Menarik Dan Disini Kalau Buat Teman-teman Yang Mungkin Masih Mau Belajar Studio Lighting Tapi Mungkin Masih Terkendala Soal Budget Salah Satu Pilihannya Adalah Speed Light Jadi Speed Light Ini Biasanya Menjadi Alternatif Buat Teman-teman Yang Memang Suka Lighting Yang Lebih Light Ini Jelek Tapi Memang Berbedanya Itu Adalah Di Power Dari Lampu Lampu Tersebut Lampu Itu Berbedanya Biasanya Kalau Kita Bicara Speed Light Otomatis Karena Dia Ukurannya Lebih Kecil Dan Secara Power Lebih Kecil Kita Menggunakan Studio Lighting Yang Lebih Besar Yang Tadi Saya Lihat Ada Beberapa Yang Studio Lighting Ada Macem-macem Pilihannya Power Ada 400 Watt Ada 800 Ada 3200 Jadi Range Itu Banyak Tergantung Dari Kita Sendiri Mau Menggunakan Studio Lighting Dengan Power Yang Seperti Apa Jadi Kalau Kita Masih Mau Awal-awal Masih Coba-coba Mungkin Speed Light Pilihan Yang Paling Friendly Paling Nyaman Di Kantong Karena Harganya Mungkin Lebih Relatif Lebih Murah Dibandingkan Kita Bicara Tentang Lampu Studio Dan Disini Biasanya Kalau Speed Light Kita Akan Berbicara Tentang Guide Number Jadi Biasanya Kita Harus Tahu Mengenai Kekuatan-kekuatan Dari Penggunaan Speed Light Ini Sendiri Dan Buat Teman-teman Disini Mungkin Banyak Yang Menggunakan Brand Yang Bermacam-macam Kalau Buat Saya Sebenarnya Kamera Apapun Speed Light Apapun Itu Tidak Ada Masalah Yang Penting Kita Ngerti Tentang Alat Yang Kita Gunakan Karena Biasanya Setiap Produsen Kamera Itu Punya Feature Yang Berbeda-beda Punya Menu Yang Berbeda-beda Jadi Kebiasaan Untuk Menggunakan Menu-menunya Itu Pasti Otomatis Sedikit Berbeda Jadi Kalau Kita Bilang Harus Yang Ini Harus Yang Itu Sebenarnya Tidak Fair Menurut Saya Kita Yang Penting Itu Kuasain Alat Yang Kita Punya Semaksimal Mungkin Dan Disini Kalau Kita Bicara Speed Light Saya Tahu Setiap Speed Light Itu Pasti Otomatis Punya Menu Yang Berbeda-beda Saya Sering Saya Gunakan Bukan Artinya Yang Terbaik Tapi Yang Yang Paling Familiar Buat Saya Jadi Buat Teman-teman Disini Ini Hanya Contoh Aja Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Di rumah Punya Speed Light Dengan Brand Lain Silahkan Dibaca Manual Book Karena Manual Book Itu Paling Penting Kalau Kita Membaca Manual Book Kita TTL TTL BL Manual Nah Ini Saya Mungkin Menjelaskan Ini Satu Persatu Karena Pasti Setiap Producent Kamera Pasti Punya Feature Yang Berbeda-beda Atau Penamaan Yang Berbeda-beda Jadi Saran Saya Adalah Kalau Teman-teman Ingin Menggunakan Speed Light Coba Baca Manual Book Nah Seperti Ini Kemudian Dari Speed Light Itu Sendiri Biasanya Banyak Aksesoris Tambahan Jadi Tidak Cuma Di Lampu Studio Yang Tadi Saya Jelaskan Pertama Kali Di Sini Juga Kita Bisa Menggunakan Banyak Sekali Tambahan Tambahan Untuk Memaksimalkan Si Lampu Speed Light Ini Sendiri Karena Speed Light Ini Sendiri Juga Bisa Kita Letakkan On Shoe Ataupun Kita Letakkan Off Shoe Dan Ini Tergantung Kembali Ke Kebutuhan Masing-masing Kemudian Yang Membedakan Di Flash Itu Yang Berbeda Ada Namanya Flash Duration Di Sini Flash Duration Ini Kadang Sering Disalah Artikan Dengan Shutter Speed Jadi Flash Duration Itu Adalah Lecutan Dari Cahaya Artificial Tersebut Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Pernah Melihat Sebuah Foto Mungkin Foto Yang Nanti Saya Tampilkan Kenapa Fotonya Kok Bisa Ada Freezing Ada Momen-momen Yang Terbekukan Walaupun Saya Menggunakan Shutter Speed Yang Rendah Katakan Saya Memongkat Dengan Shutter Speed Satu Detik Tapi Momen Itu Bisa Terbekukan Nah Disini Ada Yang Namanya Flash Duration Flash Duration Ini Sama 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 Dengan Shutter Speed Karena Shutter Speed Itu Settingan Di Dalam Kamera Sedangkan Flash Duration Ini Settingan Di Dalam Lampu Studio Nah Disini Setiap Speed Light Ataupun Lampu Studio Maka Duration Yang Berbeda Semakin Besar Power Nya Otomatis Flash Duration Semakin Rendah Jadi Artinya Kemampuan Untuk Membekukan Momen Itu Semakin Rendah Kalau Kita Menggunakan Power Yang Lebih Kecil Misalkan 1 Per 128 Di Sini Kita Memiliki Flash Duration Atau Kemampuan Membekukan Momen Itu Jauh Lebih Tinggi Kalau Dilihat Disini Ada Power 1 Per 1 1 2 1 4 1 Yang Menentukan Kemampuan Flash Kita Untuk Membekukan Momen Jadi Kalau Teman Teman Lihat Ada Sebuah Pemotretan Kok Shutter Speed Rendah Tapi Dia Masih Tetap Beku Nah Itu Karena Peran Dari Flash Duration Itu Sendiri Dan Kemudian Beberapa Hal Yang Mungkin Buat Teman Teman Yang Baru Belajar Menggunakan Flash Kadang-kadang Suka Agak Bingung Mengenai Pemahaman Dari Front Curtain Dan Juga Rear Curtain Atau Second Curtain Nah Disini Kita Sebenarnya Pada Saat Kita Melakukan Pemotretan Dengan Cahaya Artificial Atau Kita Menggunakan Speed Light Kita Itu Biasanya Kalau Tidak Melakukan Settingan Apapun Itu Otomatis Kita Melakukan Front Curtain Atau First Curtain Jadi Pada Saat Kita Pencet Shutter Kita Flash Itu Nyala Itu Artinya Dia Ada Di Front Curtain Tapi Kalau Kita Melakukan Settingan Di Dalam Kamera Ada Settingan Yang Diganti Nah Itu Akan Teman Teman Ganti Dengan Rear Curtain Artinya Pada Saat Kita Mencet Shutter Kita Itu Dia Akan Merekam Terlebih Dahulu Sampai Detik Yang Kedua Di Sini Dia Baru Akan Menyalahkan Flash Itu Jadi Itu Settingan Yang Kita Gunakan Di Dalam Settingan Kamera Jadi Disini Teman Contohnya Seperti Ini Kalau Kita Ingin Melakukan First Curtain Artinya Disini Ada Satu Orang Balerina Yang Saya Foto Disini Pada Saat Dia Melakukan Ababa Untuk Melakukan Tarian Ini Flashnya Itu Nyalah Jadi Pada Saat Flash Itu Nyalah Dia Akan Terbekukan Disini Lalu Gerakan Berikutnya Itu Dia Akan Muncul Blur Karena Dia Tidak Mendapatkan Flash Duration Itu Sama Sekali Tidak Tidak Mendapatkan Lecutan Cahaya Sama Sekali Dan Perbedaannya Di antara First Curtain Dan Second Curtain Di Second Curtain Sini Dia Ini Akan Mengalami Pencahayaan Di Bagian Akhir Pada Saat Kamera Kita Itu Akan Nutup Bentar Lagi Nutup Dia Akan Nyalahin Flash Duration Itu Sendiri Disini Kita Bicara Si Penari Ini Di Kanan Dia Pada Saat Dia Melakukan Tidak Memberikan Dia Kilatan Cahaya Tidak Ada Stroke Sama Sekali Jadi Keliatannya Blur Tapi Pada Saat Dia Melakukan Finishing Dia Sudah Meselesaikan Post Baru Flash Itu Akan Nyala Jadi Flash Duration Itu Akan Nyala Pada Saat Dia Melakukan Closing Di Bagian Akhir Jadi Bedanya Itu Di Pertama Dia Nyala Atau Di Akhir Dia Akan Menyala Ini Gitu Ini Ini Juga Sama Ini Contohnya Yang Pertama Pada Saat Dia Melakukan Persiapan Lalu Dia Menari Yang Kedua Adalah Dia Menari Dulu Baru Dia Akan Freeze Di Bagian Belakang Nah Disini Ada Juga Satu Istilah Yang Kita Kenal Sebagai Stroboscopic Photography Jadi Stroboscopic Ini Adalah Teknik Pemotretan Dimana Kita Melakukan Multiple Exposure Tapi Kita Lakukan Dalam Satu Gua Frame Langsung Jadi Artinya Tidak Melakukan Manipulasi Kalau Teman-teman Masih Ngalamin Zaman Film Mungkin Teman-teman Pernah Masuk Ke Kamar Gelap Dan Pernah Ketemu Mesin Yang Namanya Enlarger Disitu Dan Disitu Biasanya Kita Bisa Bermain Waktu Dulu Waktu Saya Kuliah Saya Disuruh Pakai Kertas Film Kemudian Pakai Karton Dibentuk Kemudian Saya Cahayain Satu-satu Satu Satu Film Itu Dan Ini Hal Yang Sama Sebenarnya Seperti Itu Tapi Di Era Digital Ini Dia Akan Muncul Dengan Hasil Yang Udah Dalam Satu Kali Jepretan Speed Light Itu Yang Akan Menyalah Secara Beberapa Kali Sehingga Terekspos Berkali Kali Tergantung Apa Yang Kita Ingin Jumlah Yang Kita Ingin Sehingga Dalam Satu Frame Terjadi Beberapa Frame Gerakan Nah Sebelum Pusing Saya Kasih Lihat Gambarnya Dulu Jadi Disini Gambarnya Seperti Ini Ini Adalah Stroboscopic Ini Satu Frame Ini Tidak Dimanipulasi Sama Sekali Jadi Ini Satu Frame Bener-bener Jadinya Langsung Seperti Ini Jadi Saya Setting Sebanyak Lima Kali Flash Menyalah Jadi Lima Kali Flash Menyalah Dan Ini Saya Udah Setting Gerakannya Jadi Gerakannya Mau Seperti Apa Ruangannya Saya Gelapin Lalu Dia Menyalah Sebanyak Lima Kali Dengan Satu Kali Shoot Jadi Saya Menggunakan Long Exposure Dan Kemudian Dia Lampunya Itu Yang Menyalah Beberapa Kali Jadi Ini Semacam Multiple Exposure Tapi Menggunakan Seulighting Dan Kalau Ini Dalam Kondisi Ruangan Yang Gelap Kalau Saya Bermain Dengan Kondisi Di Ruangan Yang Ada Cahayanya Ini Bentuknya Seperti Ini Jadi Ada Gerakan Gerakan Ada Movement Tapi Ini Sama Teknik Stroboscopic Nah Kemudian Kalau Kita Bicara Tentang Cahaya Kita Harus Tahu Juga Tentang Direction Untuk Meletakkan Cahaya Ini Sendiri Ini Bukan Perkara Yang Sederhana Menurut Saya Karena Untuk Belajar Studio Lighting Itu Butuh Waktu Untuk Melakukan Eksplorasi Jadi Sebanyak Mungkin Kita Sebenarnya Sering Sering Memotret Dengan Menggunakan Studio Lighting Karena Kalau Kita Udah Bicara Pemotretan Dengan Lampu Lampu Studio Ini Artinya Kita Udah Masuk Kedalam Next Level Jadi Bukan Cuma Cahaya Natural Tapi Kita Udah Harus Memahami Bagaimana Caranya Menguasai Lampu Lampu Artificial Ini Supaya Foto Yang Kita Hasilkan Juga Bisa Lebih Maksimal Jadi Peletakan Jadi Teman-teman Disini Harus Coba Explore Misalkan Kita Letakkan Di Bagian Samping Kemudian Kita Coba Pindahin Ke Kiri Ke Kanan Disini Banyak Istilah Istilahnya Sebenarnya Kalau Teman-teman Yang Kuliah Fotografi Sudah Mendapatkan Pelajarannya Sudah Otomatis Pasti Pernah Dengar Apa Itu Yang Maksud Dengan Rembrandt Light Apa Yang Maksud Butterfly Pada Saat Prakteknya Kita Di Pekerjaan Sebenarnya Enggak Enggak Pernah Sampai Dibilangin Kayak Oh Saya Mau Pemotor Dengan Rembrandt Light Itu Biasanya Enggak Karena Customer Kita Biasanya Juga Mereka Bukan Bukan Fotografer Jadi Mereka Juga Jarang Ngomong Sampai Sedetail Itu Kecuali Kalau Memang Si Klien Memiliki Background Fotografi Biasanya Kita Kalau Di Photoshoot Yang Yang Pekerjaan Oh Cahayanya Mau Kayak Gini Oh Kita Kemudian Kita Mikir Oh Ini Yang Rembrandt Maksudnya Jadi Ini Perlu Diketahui Buat Teman-teman Semua Karena Pada Saat Kita Terjun Di Lapangan Kita Mesti Sudah Di Luar Kepala Kita Sudah Harus Tahu Lighting Kalau Cahaya Kayak Gini Artinya Setting Lampu Seperti Ini Nah Kemudian Ini Sama Beberapa Setting Lampu Yang Biasanya Kalau Teman-teman Sering Browsing Banyak Diagram Diagram Cahaya Seperti Ini Jadi Kayak Bocoran Bocoran Kalau Clamshell Biasanya Bagaimana Bentuknya Ini Sudah Otomatis Biasanya Banyak Banyak Didapet Dan Sudah Otomatis Harus Kita Ingat Juga Kalau Kita Mau Setting Beauty Shot Harus Dengan Clamshell Setup Nah Itu Otomatis Kita Tahu Kalau Kita Menggunakan Dua Cahaya Dari Atas Dan Bawah Terus Kemudian Kita Juga Harus Tahu Juga Kalau Misalkan Mau Pakai Misalnya Yang Modelnya Menggunakan Color gel Seperti Ini Nah Ini Kita Harus Ngerti Kalau Cahaya Itu Bisa Kita Warnai Kita Bisa Kasih Yang Namanya Color gel Kemudian Kita Warnai Sesuai Dengan Yang Kita Injinkan Nah Ini Saya Nggak Akan Jelaskan Terlalu Panjang Lebar Mengenai Cahaya Ini Mungkin Teman-teman Juga Sudah Dapet Di Kuliah Dan Paling Basic Dan Paling Sering Ditanya Adalah Mengenai Bagaimana Caranya Memotret Memulai Memotret Dengan Menggunakan Lampu Studio Dan Biasanya Paling Basic Teori Yang Paling Sering Saya Jelaskan Adalah Mengenai Three Point Lighting Jadi Three Point Lighting Adalah Cahaya Tiga Cahaya Yang Paling Minim Biasanya Bukan Artinya Kita Gak Bisa Memotret Dengan Satu Cahaya Bisa Dengan Satu Cahaya Tapi Biasanya Kita Memulai Dengan Tiga Cahaya Karena Biasanya Kita Harus Men-setting Yang Namanya Key Light Dimana Key Light Itu Cahaya Yang Paling Kuat Jadi Kunci Itu Yang Paling Terang Dan Kemudian Ada Yang V Light Dimana V Light Ini Akan Mengisi Shadow Yang Dihasilkan Dari Key Light Tersebut Dan Kemudian Yang Ketiga Adalah Si Back Light Atau Kadang-kadang Disebut Sebagai Hair Light Dimana Cahaya Ini Akan Mengisi Kebagian Si Model Tapi Biasanya Dari Bagian Belakang Jadi Posisinya Kira-kira Seperti Ini Bayangannya Kalau Kita Lihat Dari Atas Dan Dari Three Point Lighting Ini Biasanya Masuk Kedalam Four Point Lighting Dia Sudah Mulai Panas Saudara-saudara Aku Coba Riset Lagi Kekakak Andi Siap Ini Materinya Terlalu Berat Ini Failnya Oke Coba Lagi Menarik Kak Marta Masih ada Di sini Ya Kak Marta Atau Dengan Link Dengan Zoomnya Kayaknya Oke Teman-teman Harap Sabar Wah Ini Tembus 700 Pas 700 Pas 700 Ini Keren Terima kasih Teman-teman Dan Semoga Program Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Dan Seharapan Kita Untuk Mengembangkan Dan Mengembangkan Fotografi Indonesia Oke Sabar ya Mungkin Yang ada Makanan kecil Boleh Disambil dulu Kopi 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 Silahkan Ada Kuaci Jika Boleh Jadi Teman-teman Nanti Pertanyaan Bisa Ditulis Di chat Ya Nanti Silahkan Kalau Sudah Ada Pertanyaan Ditulis Di chat Nanti Dirancang Dulu Boleh Nanti Sampai Keser Langsung Boleh Nanti Resen Nanti Kita Akan Pilih Juga Cukup Menarik Awal-awal Materi Sudah Disampaikan Tadi Jelas Singkat Tapi Cukup Apa Cukup Gampang Dipahami Nanti Kita Tanyakan Kepada Kak Marta Mas Sandi Apakah Materi Bisa Disampaikan Kepada Peserta Biasanya Materi Tidak Disampaikan Cuman Ini Apa Beginanya Akan Kita Upload Di Youtube Nanti Teman-teman Bisa Mereka Bisa Mereka Bisa Kak Marta Bermasuk Saya Kembali Silahkan Dilanjut Materinya Kira-kira Seperti Itu Nanti Ini Akan Masuk Pembahasan Dari Foto Mungkin Akan Lebih Menarik Dan Tidak Mengantukan Karena Mungkin Tadi Terlalu Berat Ya Baiklah Nah Sekarang Mungkin Ya Ini Kayaknya Agak Berat Karena Banyak Gambar Kalian Jadi Ngeheng Mulu Disini Ada Beberapa Foto-foto Yang Saya Buat Untuk Portfolio Dan Juga Ada Beberapa Untuk Pekerjaan Jadi Banyak Hal-hal Yang Mungkin Bisa Dipelajari Ya Pada Saat Kita Bekerja Sebagai Fotografer Itu Kita Udah Bukan Bicara Lagi Tentang Ego Kita Artinya Adalah Dulu Waktu Saya Kuliah Saya Ingat Banget Dulu Ada Si Pak Iwan Ingat Saya Bahwa Untuk Menjadi Seorang Desainer Itu Berbeda Dengan Seniman Karena Ketika Kita Bicara Kita Menjadi Seniman Orang Yang Paling Dipuaskan Itu Dulu Diri Kita Sendiri Sedangkan Pada Saat Kita Menjadi Desainer Kita Memuaskan Kepuasan Banyak Orang Dan Disitu Menurut saya Itu adalah Suatu Statement Yang Saya Masih Pegang Sampai Sekarang Bahwa Ketika Kita Bekerja Menjadikan Ini Menjadi Profesi Bukan Semata-mata Kita Mengandalkan Kepuasan Kita Tapi Kita Mesti Tahu Kepuasan Si Pelanggan Itu Sendiri Jadi Artinya Banyak Rambu-rambu Yang Harus Kita Patuhi Juga Pada Saat Kita Menjalankan Profesi Kita Ini Jadi Gak Bisa Terlalu Idealis Juga Tapi Ada Kalanya Buat Saya Pribadi Ada Beberapa Projek Yang Memang Saya Jalankan Untuk Kepuasan Idealisme Saya Sendiri Jadi Tapi Kita Harus Tahu Ya Maksudnya Karena Fotografi Ini Zaman Sekarang Ada Kalanya Orang Gak Bisa Membedakan Yang Mana Sebagai Profesi Dan Yang Mana Sebagai Hobi Atau Sebagai Kepuasan Kita Doang Jadi Kadang-kadang Dicampur Aduk Yang Ada Malah Si Kliennya Mencap Kita Sebagai Fotografer Yang Tidak Profesional Karena Tidak Tahu Dimana Rambu-rambunya Dan Disini Ada Beberapa Poin Ya Kalau Kita Bicara Untuk Foto Sebuah Produk Banyak Poin Poin Yang Kita Harus Mengerti Juga Bahwa Misalnya Kalau Kita Memotret Orang Kita Juga Harus Harus Paham Mengenai Skin Tone Dan Kita Harus Mengenal Mengenai Makeup Mengenai Fashion Mengenai Pose Jadi Banyak Poin Poin Yang Perlu Kita Pelajari Ini Kembali Setiap Orang Itu Sebenarnya Sukanya Difotografi Apa Saya Lebih Banyak Sebenarnya Ke Portrait Dan Juga Ke Fashion Tapi Tidak Menutup Tidak Menutup Pekerjaan Saya Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Non Manusia Artinya Beberapa Pekerjaan Yang Sifatnya Product Ataupun Landscape Ataupun Interior Itu pun Kadang Saya Kerjakan Jadi Kita Ada Kalanya Membutuhkan Spesialisasi Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Komersil Di Indonesia Kadang Kadang Tidak Semuanya Seperti Di luar Negeri Satu Orang Hanya Itu Ada Kalanya Disini Orang Cuma Kita Fotografer Dan Mereka Menentuk Banyak Hal Jadi It's a good Point Kalau Kita Bisa Nguasain Banyak Hal Walaupun Dari Sekian Banyak Genre Pasti Kita Memiliki Beberapa Genre Satu Atau Dua Yang Memang Lebih Kuat Karakternya Jadi Disitu Selama Ini Yang Saya Jalanin Ada Kalanya Pekerjaan Itu Datang Bukan Hanya Sekedar Dari Portfolio Tapi Banyak Yang Datang Karena Hubungan Yang Baik Jadi Kadang Kadang Kita Punya Relasi Yang Baik Atau Mereka Memberikan Kita Kesempatan Untuk Mencoba Beberapa Hal Yang Mungkin Di Luar Kemampuan Kita Jadi Kita Harus Selalu Mengupdate Skill Harus Menambah Skill Kita Bertambah Dari Tahun Ini Ada Beberapa Foto Produk Yang Biasanya Untuk Katalog Fashion Ini Ada Yang Saya Buat Kemudian Ini Sempat Saya Foto Untuk Majalah SBH Waktu Itu Untuk Editorial Terus Juga Ini Ada Beberapa Foto Yang Untuk Kebutuhan Editorial Majalah Nah Ini Yang Tadi Saya Bicara Tentang Idealisme Jadi Ada Beberapa Foto Saya Yang Saya Buat Memang Kolaborasi Dengan Teman-teman Seniman Saya Yang Bukan Fotografer Jadi Di Sini Saya Collab Sama Ada Salah Satu Teman Kuliah Alumni Sakti Juga Dia Menjadi Salah Seorang Desainer Bunga Yang Cukup Punya Nama Disini Dan Dia Juga Memiliki Apa Memiliki Passion Yang Yang Sama Dimana Kita Biasanya Kalau Kita Udah Seringkali Kerja Untuk Kebutuhan Komersial Ada Kalanya Kita Rindu Untuk Melakukan Sesuatu Yang Nggak Ada Klien Cuma Gue Aja Yang Happy Jadi Ini Sama Teman Saya Desainer Bunga Kadang Ngerangkai Bunga Untuk Kebutuhan Event Untuk Kebutuhan Fashion Show Atau Apapun Tapi Dengan Rutinitas Kita Ingin Do Something Yang Agak Berbeda Jadi Ini Foto Saya Collab Sama Teman Saya Ini Dia Yang Buat Semuanya Dengan Menggunakan Bunga Hidup Jadi Ini Menggunakan Bunga Hidup Dan Disini Kalau Teman Tau Di Belah Kiri Ini Adalah Foto Dimana Dia Membuat Sebuah Headpiece Dari Steroform Dan Menggunakan Tusuk Gigi Ini Tusuk Gigi Semua Isinya Dan Ini Bunga Bunganya Bunga 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 Biasa Yang Kita Sebenarnya Cuma Punya Konsep Yang Berkarya Itu Kita Nggak Perlu Pakai Mikirin Hal Yang Mahal Mahal Kita Bisa Berkarya Dengan Apapun Yang Ada Di Sekitar Kita Banyak Elemen Yang Sebenarnya Bisa Membuat Membuat Kita Untuk Berkarya Gitu Nggak Harus Yang Pemangkatan Harus Memiliki Wildrop Sejumlah 2M Gitu Nggak Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Dengan Kreativitas Kita Bisa Do Something Kita Bisa Bikin Karya Yang Luar Biasa Kalau Menurut Saya Nggak Punya Kemampuan Untuk Membuat Desain Seperti Ini Tapi Dengan Kolaborasi Kolaborasi Ini Kita Bisa Menciptakan Sebuah Karya Yang Menarik Nah Ini Yang Pertama Terus Kemudian Ini Juga Sama Kalau Teman Tau Di Sebelah Kiri Ini Ada Pinjuk Bambu Pecel Ini Bisa Didapat Dimana Aja Dan Bunganya Bunga Biasa Biasa Bunga Yang Kalau Teman Tau Bunga Atrium Yang Di Pinggir Jalan Juga Ini Kan Ada Tinggal Kita Dengan Kreativitas Kita Bisa Bikin Something New Something Yang Yang Nggak Biasa Dan Ini Yang Sebelah Kanan Ini Juga Dari Bunga Bunga Pinus Ditempelin Satu Satu Jadi Fotografi Itu Menarik Jadi Ada Kalanya Kita Harus Bisa Menempatkan Diri Menempatkan Diri Yang 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 Ingin Dijadikan Sebagai Karya Atau Kita Ingin Mendeliver Sebuah Message Tertentu Supaya Orang Bisa Paham Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Nah Ini Yang Kerjaan Idealis Saya Dan Ini Kerjaan Kerjaan Yang Komersial Ini Adalah Jajaran BOD Dan BOC Dari Bank BRI Waktu Itu Ada Di Beberapa Photoshoot Ada Dua Hari Tiga Hari Saya Agak Lupa Waktu Itu Untuk Kebutuhan Annual Report Mereka Jadi Disini Kita Biasanya Menghadapi Banyak Orang Yang Berbeda Beda Ketika Kita Menemui Seorang Model Itu Berbeda Dengan Kita Bertemu Dengan Orang Memiliki Jabatan Disini Kita Dituntut Sebagai Fotografer Gak Cuma Skill Fotografi Aja Tapi Kita Dituntut Mengenai Tata Kerama Kita Punya Wawasan Disitu Juga Banyak Poin-poin Yang Harus Bisa Bisa Dijalankan Pada Saat Pemotretan Jadi Gak Sembarangan Asal Jepret Gitu Aja Dan Kalau Bicara Soal Persiapan Pemotretan Otomatis Kita Bukalian Dateng Dipanggil Gitu Aja Kita Juga Disana Kita Buat Scheduling Jadi Misalkan Kayak Direksi Ini Orang Yang Sangat Sibuk Dimana Penjatualan Itu Gak Cuma Pemotretan Yang Bisa Dibilang Jepret Selesai Gitu Gak Kita Mesti Nunggu Mereka Jadi Fotoshoot Satu Hari Kadang Kadang Mereka Tidak Bisa Datang Bersamaan Jadi Ada Kalanya Beberapa Foto Itu Harus Bisa Dikomposit Dan Juga Disini Kayak Pemilihan Dari Baju Pemilihan Dari Dasi Itu Semua Sudah Harus Disiapkan Lalu Dari Korsinya Mereka Semua Harus Disiapkan Jauh Hari Dari Sebelum Memutrakan Dan Ini Yang Sifatnya Bukan Foto Orang Tapi Foto Property Jadi Disini Adalah Lahan Dari Lapangan Goluf Di Bogor Di Gunung Gelis Disini Lapangan Goluf Ini Biasanya Kalau Kita Bicara Perusahaan Ada Beberapa Yang Memang Mereka Minta Ingin Difoto Lahan 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 Property Mereka Ini Dan Ini Otomatis Kita Juga Harus Menguasai Mengenai Zaman Sekalang Apalagi Drone Itu Kayak Udah Satu Hal Yang Mutlak Juga Gitu Gak Cuma Fotografi Di Darat Tapi Fotografi Dengan Drone Ini Menjadi Kebutuhan Yang Banyak Sekali Diminta Belakangan Dan Disini Otomatis Kita Juga Harus Belajar Disitu Dan Juga Mengenai Cahaya Otomatis Disini Cahaya Kita Gak Mungkin Pakai Artifisial Otomatis Kita Harus Menggunakan Cahaya Natural Artinya Adalah Pada Saat Kita Memotret Ini Kita Harus Tahu Waktu Terbaiknya Dan Ini Gambling Untuk Besok Hujan Gak Ya Besok Dapet Gak Ya Gitu Yang Kita Mau Kadang Kadang Pemotretan Outdoor Ini Kita Harus Punya Spare Jadi Gak Cuma Pemotretan Dalam Satu Hari Tapi Kadang Spare Spare Harinya Sekitar Dua Sampai Tiga Hari Spare Jadi Disitu Ketika Hari Pertama Ya Hujan Ya Udah Masih Ada Hari Kedua Jadi Kita Masih Punya Second Chance Dan Untuk Pemotretan Di Indonesia Otomatis Yang Kalau Outdoor Kayak Gini Cuma Di Pagi Dan Di Sore Hari Jadi Artinya Kita Biasa Mengejar Sight Light Dan Sight Light Itu Biasanya Cuma Didapat Di Pagi Dan Sore Hari Dan Karena Ini Daerahnya Di Bogor Kemungkinan Itu Hanya Terjadi Di Pagi Hari Karena Sore Hari Bogor Seperti Kita Ketahui Setelah Jam 12 Biasanya Hujan Jadi Chance Saya Hanya Bisa Memotret Di Pagi Hari Dan Ini Yang Saya Incer Adalah Si Shadow Shadow Seperti Ini Jadi Saya Cari Shadow Highlight Seperti Ini Jadi Saya Ingin Dapetin Semua Yang Ada Shadow Highlight Kemudian Cahaya Juga Nyamping Saya Tidak Pengen Foto-foto Yang Flat Yang Datangnya Di Siang Hari Jadi Waktu Pemotretan Itu Sangat Terbatas Dan Biasanya Saya Selalu Rekomen Kepada Klien Saya Untuk Pemotretan Lebih dari Satu Hari Jadi Untuk Chance Mendapatkan Foto Yang Terbaik Dan Alternatif Kedua Selain Untuk Memilih Bulan Terbaik Biasanya Juga Kita Prepare For The Worst Yaitu Kita Harus Prepare Untuk Pawang Itu The Worst Case Itu Adalah Hujan Jadi Pawang Itu Menjadi Salah Satu Alternatif Dalam Pemotretan Biasanya Nah Itu Beberapa Pemotretan Yang Itu Asisten Lighting Saya Jadi Itu Kadang-kadang Ya Karena Itu Percaya Enggak Percaya Tapi Somehow Itu Berhasil Jadi Ya Harus Dipikirkan Karena Biasa Klien Selalu Berkanya Pasti Dapet Enggak Fotonya Ya Nanti Panggil Asisten Yang Satu Itu Kalian Untuk Pastikan Cahaya Muncul Jadi Seperti Itu Kalau Kita Memotret Kondisi Outdoor Untuk Property Atau Lahan Dari Si Customer Dan Juga Ini Untuk Hotel Di Royal Tulip Ini Juga Sama Biasanya Sore Kita Bisa Ngincar Lampu Nyala Jadi Kalau Lampunya Nyala Itu Bisa Dishoot Di Blue Mungkin Sekitar Jam 6 Dan Itu Biasanya Agak Pendek Fotoshoot Jadi Kita Mesti Make Sure Dulu Lokasi Yang Kita Mau Ambil Komposisi Yang Kita Ambil Sudah Harus Dilakukan Dulu Pada Saat Kita Reki Jadi Reki Itu Proses Survei Sebelum Kita Fotoshoot Jadi Kita Reki Dulu Kita Melakukan Survei Dari Angle Kameranya Kayak Gini Nanti Kita Ambil Posisinya Disini Lalu Customer Oke Enggak Kira-kira Mau Ambil Yang Sini Dari Sini Dari Sini Jadi Dari Hasil Reki Itu Baru Kita Masuk Ke Photoshoot Yang Sesungguh Nah Ini Juga Sama Dari Lapangan Golov Kemudian Beberapa Aktiviti Di Dalam Hotel Sendiri Ini Juga Biasanya Kita Harus Set Semuanya Di Planning Dengan Semua Tim Ini Gak Mungkin Mungkin dikerjakan Sendiri Jadi Mesti Ada Assistant Lighting Mesti Ada Satu Yang Bantu Kalau Drone Mesti Ada Drone Paling Minim Mesti Sekitar Tiga Atau Empat Itu Tim Yang Paling Minim Kalau Yang Full Tim Bisa Sekitar Tujuh Sampai Delapan Orang Tapi Paling Minim Biasanya Di Sekitar Tiga Orang Nah Ini Ini Untuk Company Profile Jadi Ada Satu Perusahaan Untuk Apa ya Untuk Mereka punya Company Profile Sebenarnya Dan dia Biasanya Expedisi Jadi Mereka Menunjukkan Fasilitas Kemampuan Mereka Untuk Menghandle Barang Barang Berat Itu Terus Kemudian Juga Ada Gudang Gudang Tapi Saya Tampilin Cuma Yang Ini Biasanya Kita Mesti Ketemu Juga Dengan Operator Jadi Pada Saat Kita Bekerja Sebagai Fotografer Di Komersial Ini Kadang Kadang Kita Juga Tidak Selamanya Ketemu Artis Kalau Ketemu Artis Mungkin Everybody Happy Kayaknya Wah Somebody Kita Kadang Juga Harus Bisa Diling Dengan Para Tukang Tukang Kadang Orang Orang Yang Di Bawah Tapi Itulah Yang Dituntut Keprofesionalan Kita Untuk Bisa Berhadapan Dengan Siapapun Gitu Jadi Gak Cuma Direksi Gak Cuma Artis Tapi Kita Juga Harus Bisa Ketemu Dengan Orang Orang Yang Dimana Orang Budang Orang Tukang Apa Itu Memang Kewajiban Kita Untuk Bisa Berkomunikasi Dan Mendapatkan Visual Yang Kita Inginkan Nah Ini Ada Satu Contekan Dari Karya Saya Terakhir Ini Belum Belum Publish Mungkin Harusnya Bulan Depan Ini Dua Shoot Dari Sekian 15 Frame Sebenernya Ini Photoshoot Dari Campaign Honda BRV Ini Juga Sama Kondisinya Adalah Di Pagi Hari Dan Disini Kita Dituntut Untuk Mengejar Matahari Seperti Ini Jadi Kita Datang Dari Pagi Banget Jam 4 Jam 5 Udah Photoshoot Dan Matahari Ini Cepet Banget Naiknya Jam Sembilan Itu Udah Tinggi Jadi Kita Harus Kejar Kejar Sama Waktu Sih Dan Otomatis Sama Kayak Tadi Juga Biasanya Sebelum Photoshoot Kita Harus Packy Dulu Kita Harus Make Angle Angle Mana Yang Kita Mau Ambil Dan Ini Photoshoot Di Studio Untuk Produk Biasanya Memang Kalau Ingin Yang Untuk Catalog Biasanya Memang Harus Photoshoot Studio Dan Ini Lightingnya Banyak Banget Terus Terang Lagi Itu Ini Bukan Gerjaan Komersil Ini Saat Itu Saya Dicallenge Sama Orang Yamah Sendiri Untuk Coba Submit Ke Mereka Dan Saya Coba Buat Bikin Portfolio Sendiri Dan Ternyata Susah Banget Buat Motor Gitu Dan Disini Saya Baru Ternyata Tingkat Kesulitannya Motor Itu Kalau Bisa Dibilang Lebih Tinggi Dari Mobil Kalau Sudutnya Bagaimana Shaping Sudut-sudut Tajem-tajemnya Supaya Dia Kelihatan Membentuk Dan Ternyata Lumayan Challenging Jadi Kembali Ke Passion Kita Masing-masing Setiap Orang Pasti Punya Passion Yang Berbeda-beda Tapi Ada kalanya Saya Harus Punya Portfolio Yang Banyak Liniknya Sehingga Pada Saat Saya Ketemu Customer Saya Bisa Menunjukin Bahwa Saya Bisa Mengerjakan Beberapa Genre Fotografi Dan Di sini Yang Berkaitan Dengan Orang Ini Ada Beberapa Ada Balapan Motocross Ini Semua Sudah Di Air Jadi Ini Untuk Helm Dan Peralatan Balapan Ini Semua Sudah Di Air Waktu Itu Jadi Fotografer Tidak Pernah Ada Bersih Kita Selalu Kotor-kotoran Di Lapangan Jadi Ya Tapi Fun Kita Selalu Ketemu Dengan Orang-orang Baru Dengan Cerita Yang Baru Dan Kita Harus Mikirin Kayak Di Lapangan Lighting Mesti Kayak Gimana Bisa Kalau Misalkan Kita Maksimalin Natural Light Aja Atau Kita Mix Lighting Banyak Pemikiran Yang Harus Kita Pikirkan Pada Saat Kita Ketemu Di Lapangan Ini Ibnu Jamil Waktu Ada Sempat Minta Untuk Foto Dia Punya Produk Makanan Jadi Saya Bukan Fotografer Sebenarnya Tapi Karena Balik lagi Kadang-kadang Punya Temen Punya Kenalan Yang Kadang-kadang Saya punya Kebutuhan Ini Bantuin Gue Gini Gini Ya Udah Coba Sampai Akhirnya Jadi Belajar Juga Akhirnya Belajar Fotografi Juga Terus Ini Juga Beberapa Foto Produk Makanan Yang Otomatis Juga Saya Bikin Sesuai Dengan Permintaan Mereka Karena Mereka Taunya Saya Fotografer Bisa Do Macem-macem Tapi Buat Saya Saya Orang Yang Suka Di Challenge Jadi Otomatis Penasaran Aja Pengen Pengen Tahu Dan Kalau Udah Bisa Dapat Ya Sebuting Saya Punya Portfolio Baru Dan Ini Juga Sama Foto Makanan Oke Ada Yang Mau Ditanya Mudah-mudahan Gak Pada Tidur Oke Sekian Itu Materinya Kak Marta Ya Siap Baik Ini Di kolom Chat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dua Pertanyaan Yang Pertama Dari Candika Dan Wijaya Jadi Ini Izin Bertanya Kak Marta Teknik First And Rear Cartoon Apakah Bisa Diterapkan Pada Background Warna Cerah Seperti Warna Putih Soalnya Pranyoba Susah Banget Hehehe Kalau Kalau First Cartoon Sebenarnya Itu Tidak Diharuskan Seperti Yang Tadi Saya Bikin Jadi Akhirnya Kalau Yang Tadi Saya Bikin Itu Udah Mix Lighting Jadi Saya Menggunakan Cahaya Mixing Antara Strobe Light Dan Juga Continuous Dan Disitu Saya Ada yang Coba Pake Rear Ada yang Pake First Tapi Sebenarnya Kalau Misalnya Enggak Teknik Dengan Mixed Lighting Seperti Itu Sebenarnya Bisa Aja Sih Dan Kalau Teknik Seperti Yang Tadi Di Warna Putih Bukan Yang Bisa Bisa Tapi Efeknya Enggak Teges Biasanya Enggak Sejelas Enggak Sejelas Kalau Kita Menggunakan Background Yang Berwarna Gelap Gelap Itu Bukan Berarti Hitam Tapi Bisa Aja Pake Tua Bisa Pake Merah Tua Tapi Sesuatu Yang Lebih Gelap Jadi Ini Masih Menyambung Pertanyaan Berikutnya Yang Berhubungan Dengan Dari Muhammad Rafi Aris Tadi Aris Tadi Izin Beritanya Kak Martha Untuk Pemotretan Menggunakan Kertin Dan Stroboscopic Agar Mendapat Efek Low Shutter Apakah Saat Pemotretan Harus Menggunakan Continuous Light Atau Apakah Ada Tips Mendapatkan Efek Tersebut Ini Agak Maksudnya Yang Aku Coba Share Lagi Yang Stroboscopic Itu Kan Bisa Dua Cara Coba Cari Mana Fotonya Nah Kalau Stroboscopic Itu Kan Kalau Kita Mau Motret Gelap Gelap Apa Mau Yang Bersih Kayak Gini Clean Artinya Enggak Kelihatan Ada Movement Itu Memang Harus Di Foto Dalam Ruangan Yang Gelap Totally Gelap Disini Artinya Kita Membuka Kamera Itu Dengan Slow Shutter Speed Jadi Misalnya Kita Buka Selama 2 Detik 3 Detik Kita Buka Terus Dan Si Lampu Ini Kelatan Ini Nyala 5 Kali 1 2 3 4 5 Dan Kita Itu Tidak Ada Cahaya Otomatis Tidak Ada Cahaya Yang Bocor Jadi Cuma Masuk Si Adegan Ini Aja Cuma Masuk Orang Orang Dengan Push Tapi Kalau Kita Coba Mix Lighting Mix Lighting Itu Hasil Seperti Ini Movement Itu Akan Masuk Karena Ada Cahaya Lagi Yang Menangkap Dia Bergerak Jadi Ketika Dia Flash Nyalah Dia Matikan Moment Kemudian Dia Bergerak Ketangkap Karena Ada Continuous Light Itu Kemudian Sini Bergerak Bergerak Kemudian Di Kedua Lampu Flash Dia Nyalah Lagi Dia Buku Lagi Kemudian Bergerak Lagi Dia Ada Gerak Lagi Kemudian Freeze Lagi Jadi Karena Ada Mixed Lighting Ada Cahaya Lain Lagi Jadi Otomatis Kamera Kita Merekam Gerakan Gerak Ini Tapi Kalau Misalnya Gelap Total Ya Udah Kayak Yang Tadi Kayak Gini Aja Gak Ada Movement Untuk Pengaturan Fokusnya Bagaimana Manual Jadi Pre Jadi Sebelum Kita Motret Kita Udah Fokus Biasanya Aku Udah Kasih Mating Area Jadi Udah Tahu Nanti Kamu Berdirinya Disini Dari Titik Sini Sampai Sini Biasanya Jalannya Sejajar Dan Biasanya Aku Pusing Dulu Sebelum Pemotretan Jadi Pre Fokus Dulu Habis Itu Baru Bilang Oh Nanti Jalannya Dari Garis Sampai Sini Jadi Udah Direncanain Sebelum Pemotretannya Jadi Harus Manual Fokus Oke Semoga Cukup Terjawab Dua pertanyaan Tadi Kemudian Kita Beralih Dulu Ke Yang Sudah Resen Abed Nego Ini Kebetulan Mas Dari Isi Jogja Abed Silahkan Open Mic Untuk Pertanyaannya Secara Singkat Dan Jelas Halo Abed Bisa Dian Sendiri Enggak Oke Udah Bisa Udah Bisa Oke Perkenalkan Nama Saya Abed Mbak Marta Mungkin Saya Mau Nanya Ini Kebetulan Saya Lagi Bekerja Di bidang Komersial Juga Cuma Pingin Nanya Gimana Proses Mulai Dari Mbak Marta Ngebaca Brief Dari Klien Sampai Akhirnya Berpikir Secara Kreatif Untuk Nyusun Moodboard Segala Macam Itu Bisa Dibantu Untuk Menjelaskan Kepada Teman Teman Supaya Pinginnya Kedepannya Teman Teman Bisa Ngelakuin Itu Secara Komersial Bukan Cuma Dari Segi Teknis Tapi Dari Gimana Caranya Nanggapin Mbak Gitu Mungkin Kalau Ada Brief Yang Boleh Dibocorin Satu Mungkin Boleh Simba Kalau Brief Memang Klien Itu Punya Brief Beda Beda Kita Ketemu Klien Yang Memang Ada Yang Paham Sekali Tentang Brief Ada Juga Yang Gak Paham Sekali Mengenai Clien Brief Jadi Brief Itu Memang Kadang-kadang Kita Ketemu Klien Yang Memang Dia Sudah Sangat Fasih Tentang Clien Brief Jadi Artinya Ketika Kita Diajak Presentasi Mereka Juga Udah Bisa Langsung Present Oh Saya Mau Bikin Campaign-nya Ini Saya Mau Konsepnya Yang Mau Deliver Ini Kemudian Talent Ini Ini Sudah Sudah Di Breakdown Itu Biasanya Buat Kita Sangat-sangat Membantu Karena Otomatis Mempermudah Pekerjaan Kita Ada Juga Yang Saya Mau Campaign- Campaign- Ini Yaudah Enaknya Gimana Kita Juga Sebagai Yang Nanti Mau Mengerjakan Visual Kita Juga Tidak Tau Mereka Maunya Seperti Apa Jadi Biasanya Idealnya Sebenarnya Kita Punya Yang Namanya Orang Kreatif Yang Bantu Kita Untuk Mendevelop Ide Itu Sendiri Tapi Kalau Misalnya Kita Masih Baru Katakan Tim Kita Belum Full Belum Punya Orang Kreatif Ini Kita Yang Mengerjakan Biasanya Dan Biasanya Harus Ada Dua Sisi Biasanya Kita Tanya Dulu Ke Mereka Sudah Sebelumnya Seperti Apa Campaign Yang Mereka Sudah Pernah Jalankan Karena Balik Lagi Brand Itu Kita Berkaitan Dengan Brand DNA Jadi Semua Brand Itu Pasti Punya Style Sendiri Punya DNA Sendiri Punya Style Warna Sendiri Style Lighting Sendiri Nah Itu Pasti Sudah Ada Itu Biasanya Kita Minta Dibreef Dulu Setelah Itu Biasanya Kita Nanya Soal Competitor Juga Jangan Sampai Kita Melakukan Campaign Yang Ternyata Sudah Pernah Dilakuin Sama Si Competitor Itu Biasanya Kita Minta Dulu Kita Minta Detailing Dulu Semuanya Sampai Akhirnya Kita Coba Dapetin Apa Ya Poin Yang Memang Mereka Ingin Sampaikan Karena Itu Yang Paling Paling Penting Dan Habis Itu Dari Situ Biasanya Kita Baru Akan Masuk Mencari Beberapa Referensi Dan Saya Biasanya Minta Mereka Referensinya Mau Gimana Yang Orang Punya Iklan Luar Negeri Seperti Apa Visual Apa Yang Mereka Ingin Mau Jadi Dari Situ Ada Beberapa Referensi Yang Kita Pikirkan Untuk Dikembangkan Menjadi Visual Kita Nanti Dan Baru Nanti Kita Breakdown Lagi Mau Lighting Treatment Seperti Apa Lokasinya Seperti Apa Orang Yang Mau Gimana Apakah Orang Pria Wanita Orang Tua Anak Muda Atau Dari Suku Tertentu Atau Perawakannya Gimana Rambut Gimana Sampai Sedetil Itu Jadi Kita Harus Breakdown Semua Sampai Akhirnya Mereka Bilang Oh Ini Yang Kita Mau Cari Yang Kayak Ini Jadi Kita Coba Bikin Simulate Key Visual Seperti Ini Sketch Lalu Mereka Kita Bisa Cari Tau Berapa Key Visual Yang Mereka Butuhin Dari Itu Kita Coba Bikin Sesuai Dengan Brief Itu Supaya Tidak Ada Salah Paham Karena Kadang-kadang Kalau Kita Bicara Saya Mau Gambar Ibu Ada Gendong Anaknya Di Pasar Ilustrasinya Beda Ibunya Itu Pake Baju Apa Gendong Gendong Di Sini Atau Gendong Di Belakang Atau Nyamping Kan Itu Beda Semua Jadi Visual Itu Kita Mesti Samain Dulu Yang Ada Di Pikiran Kita Sama Di Pikiran Klien Harus Dibikin Satu Visual Draft Draft Dulu Pasar Pasar Becek Pasar Modern Pasar Apa Itu Warnanya Pasarnya Gimana Lebih Banyak Coklat Lebih Banyak Merah Lebih Banyak Apa Itu Semua Dijelasin Dulu Semua Disitu Sampai Harus Sedetil Itu Lalu Diking Di Belakang Atau Apa Itu Itu Mesti Dirinci Jadi Makanya Kita Butuh Beberapa Meeting Sampai Sebelum Produksi Juga Kita Harus Finalize Di PPM Jadi Ini Final Terakhir Seperti Ini Kita Akan Produce Jadi Kita Benar-benar Ikut Di Brief Itu Yang Kita Setujuin Bareng Bareng Itu Mungkin Juga Menjawab Pertanyaan Dari Uki Itu Ada Di Chat Tentang Hubungannya Tentang Foto-foto Dengan Klien Konsep Pembentukan Konsep Bersama Tim Dan Semoga Itu Juga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Uki Di Kolom Chat Kemudian Tadi Sepertinya Ada Yang Resen Juga Vega Apakah Sudah Apakah Kemudian Menurunkan Tangannya Kok Jadi Hilang Oke Vega Silahkan Selamat Malam Pak Oscar Dan Mbak Marta Ini Sebenarnya Kegalauan Saya Dari Dulu Jadi Dulu Saya Sempat Cari-cari Tentang Cara Kerja Shutter Cara Kerja ISO Dan F Saya Teliti Ilmianya Cara Kerja Teknisnya Gimana Yang Saya Masih Bingung Ada Di F1,8 Kalau Kita Menitikkan Yang Titik Jauh Itu Nanti Efeknya Seperti Apa Dan Kalau Yang Di F2 Sampai 4 Untuk Fotogroup Bagaimana Soalnya Dulu Saya Di Pikiran Saya Salahnya Seperti Gini Kalau Kalau Fotogroup Segini Orang Banyak Kayak Di Wedding Kayaknya Ini F5 Gak Cukup Jadi Saya Naikkan 8 10 Padahal Hubungannya Sebenarnya Kalau Yang Saya Ketahui Dulu F Hubungannya Kayak Depth of Kebelakangnya Jadi Kesampingnya Gak Ada Masalah Tapi Yang Terjadi Malah Kayak Samping-sampingnya Kadang Gak Fokus Samping-sampingnya Juga Gak Tajam Mas Mas Dari Mas Oskar Oke Mago Kalau Kita Bicara Tentang Ketajaman Ketajaman Itu kan Ada Macem-macem Ada Yang Memang Ketajamannya Itu Karena Dari Si Bukan F Cerita Jadi Kalau Tadi Dibilang Soal Sudut-sudut Yang Tajam Kemungkinan Lensanya Memang Di sudut-sudut Mungkin Kurang Tajam Mungkin Ada Beberapa Lensakit Yang Saya Tahu Biasa Siap Lensakit Paling Sempurna Di bagian Tengah Di samping Itu Agak Sedikit Gak Tajam Dibandingkan Tengahnya Itu Bawaan Dari Lensak Biasanya Kalau Dibilang Karakter Masalah Yang Diketemukan Seperti Itu Layer Katakan Kita Ngomong Foto Group Yang Ada Lima Susun Mungkin Di depan Tajam Di belakang Tajam Itu Kita Bicara Tentang Bukaan Lensa Dimana Memang Kita Mesti Lihat Juga Biasanya Kan Otomatis Semakin Angkanya Katakan Biasanya Di angka 8 Sampai 13 Otomatis Ketajaman Ruangnya Lebih Luas Dan Disini Ada Kaitannya Soal Focal Length Jadi Focal Length Kalau Dia Lebar Biasanya Juga Kalau Kita Menggunakan F 2,8 Atau Focal Tetap Tajam Tajam Karena Focal Length Memang Lebar Sekali Tapi Kalau Kita Menggunakan Focal Length Yang Lebih Zoom Katakan Di 80 Atau Di 100 Dia Menggunakan 5,6 Otomatis Depth of Field Lebih Sempit Ketajaman Ruangnya Jadi Disitu Kita Mesti Tahu Yang Mana Sharpness Yang Di Pengaturan F Karena Layering Atau Karena Memang Si Karakter Lensa Yang Mungkin Lensanya Kurang Ketajamannya Kurang Kayak Gitu Kalau Sisa Layannya Aperture Shutter Speed Sama ISO Memang Mutlak Harus Paham Maksudnya Kita Bicara Ketajaman Ruang Otomatis Kita Bicara Kemudian Juga Disini Kalau Tidak Tajam Ternyata Shake Tidak Tajamnya Karena Mungkin Shutter Speednya Kurang Nah Itu Juga Harus Diperhatikan Misalnya Kita Setting Di 1 Per 60 Sebenarnya 1 Per 60 Ada Kaliannya Fotonya Masih Bisa Tajam Tapi Setiap Orang Itu Punya Kemampuan Handling Tangan Untuk Kamera Handle Ini Beda Beda Ada Mungkin Nafasnya Ngosan Dan Mungkin Handling Tangannya Lebih Gampang Shake Jadi Foto Yang Dihasilkan Lebih Gampang Blur Jadi Biasanya Kalau Saya Sarankan Di Atas 1 Per 100 Itu Harus Lebih Tajam Tapi Kalau Shutter Speednya Udah Di Bawah Itu Biasanya Chance Tajamnya Itu Bukan Karena Ketajaman Ruang Atau Kesalahan Pengaturan Avercure Tapi Karena Mungkin Dari Handshake Dari Tangan Yang Bergerak Shaking Jadi Ada Beberapa Poin Kalau Kita Ngomong Soal Sharkness Mudah-mudahan Menjawab Terima kasih Kek Warta Dalam Kolom Chat Masih Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Saya Ringkas Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Tentang Biasanya Bawa Berapa Stroop Dan Modifier Apa saja Yang Dibawa Mungkin Itu Jawabannya Tergantung Projectnya Mungkin Tergantung Projectnya Yang Masih Biasanya Kalau Project Kita Memang Sudah Ada Simulasi Sudah Ada Yang Tadi Saya Bilang Moodboard Moodboard Biasanya Kita Memang Siapin Lampunya Maksudnya Oh Ini Dari Moodboard Kayaknya Saya Akan Butuh Tiga Lighting Dan Kalau Saya Biasanya Saya Akan Lebihin Satu Atau Dua Lampu Lebihin Biasanya Ada Apa-apa Tapi Kembali Kembali Ke Budget Karena Sewa Alat Kadang-kadang Kalau Tidak Cover Tidak Bisa Juga Tapi Kalau Budget Yang Masih Ada Spare Biasanya Aku Bawain Lebih Si Extra Lampu Satu Atau Dua Oke Lanjut Ke Plan Berikutnya Dari Tovic Soli Ini Saya Ringkas Juga Dengan Yang Martona Jadi Kak Marta Kalau Fotos Troboskopik Itu Yang Dibikin Slownya Tembakan JN Speedlight Apa Shutter Nya Juga Berpengaruh Ya Itu Kemudian Pengalaman Kak Marta Dari Merk Dari Light Mempengaruhi Gak Dari Hasil Yang Kita Ingin Jadi Mungkin Yang Merk Ya Pengaruh Dari Merk Kalau Yang Tadi Guide Number Ya Betul Kalau Misalkan Free Sempurna Memang Harus Perhatiin Guide Number Artinya Adalah Kita Mesti Tahu Guide Number Yang Bisa Membekukan Secara Sempurna Itu Di Angka Berapa Dan Guide Number Itu Beda Setiap Brand Setiap Produsen Itu Pasti Punya Guide Number Yang Berbeda Jadi Harus Tahu Juga Guide Number Di Angka Berapa Paling Oke Terus Setingan Kameranya Apakah Itu Berpengaruh Biasanya Kalau Setingan Kamera Saya Kalau Pernarik Tadi Saya Biasa Tanya Dia Dulu Gerakan Apa Yang Kira Kira Mau Dibikin Atau Kita Sama Sama Arrange Kayaknya Bagusnya Nanti Kamu Dari Sini Kesini Kesini Bahkan Berundak Atau Kita Mau Bikinnya Satu Di bawah Nanti Ada Yang Ke Atas Ketengah Atau Berapa Frame Jadi Biasanya Saya Sudah Tentuin Oh Ini Akan Lima Kali Flash Menyalah Satu Kali Pause Itu Kira-kira Bakal Makan Waktu Berapa Detik Katakan Dari Pause Satu Kedua Itu Kira-kira Sampai Final Yang Terakhir Lima Detik Kira-kira Cukup Nggak Saya Coba Set Kameranya Lima Detik Atau Kadang-kadang Mungkin Dilebihin Jadi Enam Nah Abis Dari Itu Baru Kita Masuk Ke Settingan Si Lampunya Jadi Shutter Speed Itu Disesuaikan Dengan Gerakan Si Orang Tersebut Jadi Kalau Orang Itu Bergerak Selama Lima Detik Ya Sudah Kita Set Berarti Kira-kira Dengan Guide Number Yang Kira-kira Yang Paling Membekukan Sempurna Itu Seperti Apa Karena Kalau Misalkan Salah Guide Number Mungkin Ada Gerakan Kaki Kakinya Mungkin Masih Ada Gerakannya Masih Nggak Beku Sempurna Jadi Masih Ada Movement Nya Dikit Itu Kembali Kesara Karena Setiap Orang Beda-beda Ada Yang Pengen Terlihatan Movement Ada Yang Pengen Terbekukan Sempurna Itu Dua Hal Yang Terus Lampu Biasanya Terus Mer Sayangnya Sekali Kita Hidup Di Dunia Yang Sangat Duniawi Ini Itu Nggak Bohong Walaupun Sejauh Sejauh Mana Kita Punya Kebutuhan Dan Sejauh Mana Kita Menjual Jasa Kita Jadi Artinya Ada Kalanya Kalau Kita Harganya Juga Kita Nggak Pasang Premium Mungkin Kalau Kita Pakai Alat Yang Premium Itu Juga Overspec Artinya Kita Nombok Kita Mesti Realistis Juga Ketika Pekerjaan Nggak Menutup Kita Harus Menggunakan Lampu Yang Di Bawah Tapi Kalau Kita Mau Bicara Soal Kesempurnaan Harga Nggak Bohong Harga Ada Rupa Karena Kemudian Baru Baru Saya Ngobrol Sama Salah Satu Official Nikon Juga Si Raja Regar Saya Selama Ini Nggak Pakai Profoto Saya Pakai Brown Color Dan Saya Belum Pernah Compare Antara Dua Itu Cuma Saya Tahu Biasanya Yang Jadi Leader Dua Ini Saya Saya Bicara Tentang Godox Karena Godox Beda Market Tapi Dua Ini Yang Biasanya Kita Ketemu Di Dunia Komersil Dan Ternyata Raja Cukup Detail Evaluasi Itu Dan Saya Baru Sadar Ternyata Sampai Sejauh Itu Ternyata Jadi Dia Bilang Kayak Kita Motong Cahaya Misalkan Saya Mau Bikin Garis Di Muka Jadi Dari Atas Hitam Kebawah Terang Ternyata Si Blown Color Dia Bisa Bikin Garisnya Lurus Bener-bener Gak Ada Gradasi Jadi Patahnya Bener-bener Patah Tapi Ketika Ada Di Profoto Dia Ada Blowing Jadi Banyak 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 Poin Kayak Gitu Ada Beberapa Lampu Yang Kayak Setelah Kita Pakai Berjam Jam Warna Lampunya Berubah Itu Juga Ada Jadi Lampu Itu Biasanya Pengaruh Di Apa Ya Dia Punya Kemampuan Dalam Jangka Waktu Panjang Kalau Kita Motretnya Cuma Ya Cuma 10 Shot Doang Enggak Berasa White Balancenya Masih Rata-rata Warnanya Masih Kayak Gitu Tapi Kalau Kita Sudah Ngeshoot Setengah Hari Itu Ada Kemungkinan Warnanya Berubah Karena Lampunya Itu Mungkin Udah Kelihatan Bagaimana Karakternya Jadi Ada Ya Yang Sayangnya Kita Memang Seperti Itulah Kondisinya Oke Selanjutnya Ini Yang Tadi Banyak Tanya Tentang Yang Lighting Jadi Tentang Storbroscopic Dan lain-lain Ini Ada Satu Pertanyaan Tentang Proses Post Production Foto Komersial Sehingga Apa Yang Perlu Diperhatikan Sehingga Bisa Menghasilkan Output Atau Hasil Yang Mengumaskan Terhadap Klien Mungkin Mungkin Ada Hubungannya Dengan Konsep Dari Awal Ya Ya Balik lagi Gini Di Dunia Fotografi Ini Kadang-kadang Memang Sering Banyak Ada Perdebatan Ya Kayak Lu Bukan Fotografer Lu Photoshopper Cuma Saya Datang Dari Dunia Yang Bisa Dibilang Saya Dunia Dunia Grafis Dimana Saya Sebenarnya Saya Tidak Peduli Foto Atau Editing Apa Apa Saya Tidak Peduli Yang Penting Klien Saya Happy Foto Saya Bisa Didikmatin Sesuai Dengan Yang Dia Mau Saya Tidak Peduli Ini Di Edit Atau Enggak Jadi Kalau Buat Saya Istilah Itu Terlalu Sempit Kalau Masih Digunakan Sampai Sekarang Masih Ada Orang Yang Ngomong Fotografer Karena Di Dalam Yang Benar Benar Komersil Ini Profesi Menjadi Seorang Digital Artis Itu Kadang Selarinya Lebih Gede Daripada Kita Fotografer Itu Luar Biasa Masih Terbuka Peluangnya Masih Langka Belum Banyak Yang Benar Jago Dan Bisa Dihitung Yang Benar Bermain Di Market Dan Premium Itu Itu Masih 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 Sedikit Jadi Yang Level Editing Biasa Banyak Yang Kalau Kita Lihat Bukannya Bukannya Jelek Tapi Kita Ketika Kita Ngelihat Sebuah Visual Kita Tau Kelasnya A Atau B Atau C Kita Tau Atas Premium Advertising Itu Bisa Dilihat Jadi Editing Itu Kembali Memang Kembali Konsep Jadi Kalau Memang Dimintanya Mereka Mau Natural Ya Otomatis Editingnya Mungkin Senatural Mungkin Tapi Pasti Ada Proses Retouch Yang Namanya Beauty Itu Nggak Mungkin Pure Beauty Yang Bener Beauty Makeup Doang Gitu Enggak Sih Mana Mungkin Orang Bisa Bikin Eyeliner Lurus Banget Gitu Nggak Mungkin Kita Ngomong Soal Nggak Mungkin Ada Kulit Manusia Yang Nggak Ada Jerawat Kecil Kecil Nggak Mungkin Semua Pasti Ada Editingnya Cuma Mereka Melakukan Itu Dengan Sangat Baik Sehingga Orang Yang Tertipu Misalnya Kan Itu Manipulasi Foto Manipulasi Dimana Orang Yang Tertipu Yang Merasa Foto Itu Natural Yang Berarti Dia Melakukan Dengan Sangat Sempurna Menjadi Seorang Beauty Retoucher Kita Bicara Poli Poli Ratusan Poli Poli Yang Kita Musih Edit Luar Biasa Pekerjaannya Karena Produk Kecantikan Siapa Yang Perempuan Nggak Tertarik Pastikan Dimana Mana Ada Produk Kecantikan Itu Dan Beauty Retoucher Banyak Yang Dicari Dan Istilahnya Kalau Kita Ngomong Komersil Kita Udah Nggak Bicara Udah Nggak Bicara Soal Foto Ini Pure Nggak Diedit Atau Apa Pasti Ada Editing Cuma Sejauh Mana Editing Itu Yang Mungkin Jadi Satu Misteri Yang Ya Hanya Editor Yang Tau Karena Luar Biasa Karena Kemana Aku Baru Minggu Lalu Ngecek Satu Editor Dan Balik lagi Kalau Kita Masuk Ke Dunia Komersil Editing Itu Udah Bukan Kita Yang Kerjain Itu Editor Kita Kerja As Satu Tim Kita Fotografer Kita Punya Producer Kita Punya Editor Kita Punya Art Director Kita Punya Assistant Lighting Sendiri Jadi Itu Satu Tim Dan Biasanya Setiap Orang Harus Fokus Di Kerjaannya Masing-masing Jadi Kalau Buat Awal-awal Bisa Ngerangkap Tapi Kalau Udah Di Dunia Real Ya Editor Editor Aja Di Artis Jadi Artis Editor Atau BI Artis Ini Juga Mereka Punya Specialties Yang Berbeda-beda Jadi Artinya Ketika Editor Saya Jagonya Di Otomotif Ketika Saya Kasih Dia Foto Beauty Aduh Model Saya Jadi Bencong Jadi Kalau Udah Ngomong Beauty Retouching Ya Mesti Saya Kerjain Tapi Kalau Udah Ngomong Otomotif Udah Merem Dia Udah Jadi Keren Jadi Beda-beda Jadi Setiap Editor Punya Selera Yang Beda-beda Jadi Tadi Saya Mau Cerita Dua Minggu Lalu Saya Ada Ikut Pitchingan Lumayan Yang Gede Walaupun Tidak Tembus Tapi Kemarin Saya Sempat Ngecek Jadi Teman Saya Yang Salah Satu Number One BI Artis Saya Berang Ini Ada Lima KV Ada Satu Main KV Berapa Duit Kalau Gue Pakai Lo Sebagai Editor Menurut Di tempat Harganya Berapa Itu Harga Main key Visualnya Itu 18 Juta Satu Frame Satu Frame Dan Serisnya Dia Minta Sekitar 15 Jadi Itu Total Ada Lima Frame Apa 6 Frame Total Total Kemarin Saya Hitung Sekitar 70 80 Juta Untuk Satu Project Itu Lebih tinggi Dari Saya Gitu 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 Gak Memang Ya Tapi Seperti Itulah Memang Ya Seperti Itu Jadi Memang Jangan Di Underestimate Kalau Menjadi Seorang Di Artis Atau Menjadi Editor Itu Sesuatu Yang Haram Gitu Karena Menurut saya Saya Pernah Ngalamin Masanya Dimana Orang Kayak Lu Suka Ngedit Ngapain Si Lu Photoshop Sedangkan Kalau Melihat Kenyataannya Mereka Making Good Money Jadi Setiap Orang Pasiannya Beda Beda Kalau Memang Semoga Jawab Kemudian Ini Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Tentang Apa Namanya Pemotretan Yang Outdoor Tadi Kamarta Jadi Yang Untuk Pemotretan Outdoor Yang Truck Dan Lain-lain Apakah Ada Bantuan Artificial Light Juga Kalau Pakai Jelis Apa Yang Dengan Tekniknya Seperti Apa Yang Itu Kebetulan Enggak Saya Kemaren Ada Beberapa Di Stacking Jadi Saya Ada Photoshoot Berapa Kali Saya Stack Jadi Saya Ngincar Yang Mana Supaya Enggak Terlalu Over Lighting Sama Yang Enggak Terlalu Under Jadi Mainnya Lebih Stacking Tidak Pakai Lighting Karena Terlalu Besar Jadi Tidak Pakai Strobi Sebenarnya Bisa Sih Cuma Waktu Itu Ya Saya Kepikirannya Karena Masih Pagi Lighting Masih Bagus Kalau Bisa Disederhanakan Ya Akan Lebih Baik Kalau Disederhanakan Aja Gitu Lebih Gampang Oke Kemudian Ini Itu Ada Pertanyaan Dari Tentang Jika Projek Yang Ditentukan Pada Hari Pintanya Kondisi Cair Tidak Mendukung Apakah Projek Tersebut Terus Dilakukan Apakah Harus Ganti Pernah Enggak Pengalaman Seperti Itu Sudah Mengarange Tiga Hari Ternyata Tiga Hari Itu Hujan Terlalu Memang Gagal Terus Kemudian Berganti Hari Bisa Atau Bagaimana Ya Kalau Saya Punya Penawaran Memang Ada Force Major Jadi Artinya Memang Ada Untuk Kondisi Tersebut Tetap Ada Salary Yang Harus Dibayarkan Tapi Biasanya Kita Memang Ada Diskaun Untuk Reschedule Tapi Selama Ini Belum 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 Sampai Sepatal Itu Biasanya Masih Aman Ini Yang Berkomentar Di Kolom Chat Soal Splash Aku Bicaranya Ini Dalam Scoop Ranah Komersil Jadi Yang Pake Yumro Iya Bukan Memojokkan Teman-teman Disini Cuma Saya Bicara Di ranah Di ranah Ini Dimana Alat-alat Ini Menjadi Satu Alat Perang Kita Yang Memang Harus Dipilih Maaf Ada lagi Ya ada lagi Sebentar Saya cari yang Menarik Bagaimana Menjaga Komitmen Dedikasi Dan Profesionalitas Studi Yang Komersil Fotografi Saat Ini Yang Penting Ini Karena Terus Terangkan Intensitasnya Tinggi Menjaga Tetap Kita Tekun Disitu Gimana Ada Satu Yang Paling Efektif Buat Saya Biar Cicilan Apa Cicilan Cicilan Bang Ini Komitmen Bukan Challenge Challenge Itu Ya Tapi Itu Pasti Ada Maksudnya Kita Kita Kan Pake Alat Ini Kan Otomatis Ada Usianya Kita Bicara Fotografi Alat Alat Kamera Kita Kan Gak Mungkin Pake Kamera Yang Udah 10 Tahun Kita Pake Itu Terus Kan Gak Juga Gitu Loh One Day Kita Harus Upgrading Harus Permajaan Alat Kan Pasti Otomatis Kita Butuh Budget Dan Butuh Income Supaya Kita Bisa Naik Kelas Ke Situ Itu Juga Harus Menjadi Salah Faktor Yang Harus Dipikirkan Dan Selain Itu Pasti Komitmen Apa Ya Marketnya Masih Luas Banget Marketnya Masih Luas Dan Challenge Juga Masih Banyak Disini Jadi Artinya Untuk Bisa Masuk Kedalam Ranahnya Ini Sesuatu Yang Bisa Dibilang Kayak Puzzle Kadang-kadang Yang Bisa Motrat Si Pasti Banyak Bisa Motrat Yang Bisa Menjual Ini Gak Banyak Dan Buat Saya Sendiri Sampai Saat Ini Saya Masih Banyak Target Yang Saya Inginkan Dan Saya Pribadi Sampai Saat Ini Saya Memang Masih Khususkan Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Direct Dari Klien Artinya Klien Klien Yang Langsung Ke Saya Dan Sampai Saat Ini Saya Masih Pengen Pengen One day Bisa Masuk Ke Agency Yang Mungkin Bisa Menjadi Salah Satu Fotografer Yang Bisa Di Andalkan Mereka Itu Ada Keingat Keingat Seperti Itu Ada Kemudian Kayak Oh Saya Suka Sama Brand Ini Saya Pengen Jadi Fotografer Jadi Itu Ada Challenge Yang Makanya Kadang-kadang Beberapa Kerjaan Saya Coba Supaya Portfolio Saya Nambah Kemudian Saya Bisa Ketemu Beberapa Kasus Kasus Karena Setiap Fotoshoot Itu Menurut Saya Bisa Mengajarkan Kita Banyak Hal Jadi Artinya Jangan Kita Motrat Yang Itu Aja Ketika Kita Motrat Itu Aja Itu Kan Belajarnya Tidak Ada Tapi Ketika Ketemu Foto Makanan Misalkan Kita Kebiasaan Fotonya Kopi Terus Coba Belajar Foto Makanan Yang Lain Itu Kan Ketemu Masalah Yang Banyak Habis Itu Setelah Ketemu Masalah Yang Banyak Kita Jauh Lebih Matang Dan Pada Saat Kita Akan Dapat Kerjaan Kita Udah Tahu Problem Solving Seperti Apa Yang Bedanya Antara Fotografer Pemula Sama Profesional Itu Mengenai Problem Solving Menurut Saya Karena Pada Saat Kita Baru Belajar Saya Juga Malam Hal Yang Sama Ketika Saya Baru Belajar Saya Nggak Tahu How to Solve The Problem Saya Kaya Aduh Saya Belum Pertemuan Jadi Saya Nggak Tahu Bagaimana Solving Tapi Ketika Kita Udah Ketemu Jam Terbang Yang Banyak Ketemu Masalah Yang Banyak Oh Kasusnya Kayak Gini Yaudah Saya Tahu Solve Nggak Bagaimana Berapa Menit Saya Sudah Bisa Solving The Problem Itu Yang Ngebedain Jadi Makanya Challenge Banyak Tinggal Kitanya Aja Mau Challenge Diri Kita Sendiri Apa Enggak Kalau Kita Mau Go To The Next Level Memang Memang Harus Nyoba Teknik Yang Baru Nyoba Pemotokan Yang Baru Bikin Portfolio Baru Kayak Gitu Harus Peremajaan Alat Terus Anu Jejaring itu Juga Menukung Nggak Kak Marta Jadi Misalnya Apakah Punya Channel Untuk Oke Coba Melobby Kesana Jadi Awal-awal Itu Tidak Mungkin Tiba-tiba Dapat Klien Besar Pasti Ada Prosesnya Memang Balik Lagi Network Itu Yang Penting Pada Saat Kita Memang Mau Terjun Ke Fotografi Sebagai Bisnis Artinya Yang Paling Gampang Pertama Kali Kita Mulai Kita Melihat Inner Circle Kita Dulu Jadi Artinya Saudara Kita Siapa Yang Kerja Di Bidang Apa Kemudian Suami Atau Istri Kita Dia Kenal Siapa Teman Kita Siapa Si Itu Pasti Kita Mulai Dari Inner Circle Kita Dulu Yang Yang Paling Dekat Dulu Siapa Aja Yang Kira-kira Kita Bisa Jualan Jasa Kita Ke Dia Dulu Baru Abis Itu Kita Akan Ngeluasin Ngeluasin Abis Yang Inner Circle Ini Kita Otomotif 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 Network Saya Di Sana Ada Kesananya Ke Arah Otomotif Ada Jadi Memang Satu Hal Yang Penting Itu Sudah Ke Soft Skill Artinya Yang Mau Dagang Kalau Nggak Ada Customer Kita Nggak Punya Hubungan Baik Dengan Customer Otomotif Dia Juga Nggak Inget Untuk Kasih Kita Kerjaan Dan Itu Pentingnya Gini Kadang-kadang Orang Cuma Inget Ketika Kita Mau Cari Uang Minta Kerjaan Baru Kita Inget Yang Mereka Dan Sebenarnya Harusnya Kita Jalin Hubungan Dari Kapanpun Saya Punya Temen Satu Di Yamaha Dulu Saya Kenal Dia Dari Jaman Dia Di Masih Manager Sekarang Udah Jadi Direktor Dan Sampai Sekarang Ketika Saya Ketemu Lagi Udah Jadi Boss Jadi Saya Dapat Kecipratan Dikit-dikit Karena Hubungan Yang Udah Panjang Hubungan Yang Udah Lama Kita Bangun Otomatis Ketika Kita Mau Berjualan Kita Mau Berbisnis Itu Bisa Jadi Penyelamat Dan Pemberi Kita Berbagi Rejeki Kayak Gitu Jadi Itu Harus Dirawat Juga Link Seperti Siapa Tahu Sekarang Belum Bisa Nanti Ada Waktu Berikutnya Dan Itu Salah Satu Hal Yang Maksudnya Orang Kadang-kadang Ketika Kita Baru Belajar Foto Kayaknya Udah Paling Jago Atau Apa Kayak Gitu Itu Kadang Seperti Itu Berasanya Tapi Sebenernya Kita Tuh Gak Pernah Tau Kita Ketemu Siapa Jadi Kayak Saya Di Instagram Ada Kalian Banyak Yang Nanya Gitu Jadi Kalau Saya Biasa Gak Pernah Gak Pernah Berfikiran Untuk Memandang Siapa Yang Nanya Anak Baru Kemarin Gak Pernah Kalau Sebatas Pertanyaannya Sopan Dan Saya Bisa Jawab Sebisa Mungkin Saya Menjawab Karena Saya Gak Tahu Siapa yang saya hadapin one day, dan ini jujur ini juga terjadi, banyak yang tiba-tiba, habis saya jawab beberapa kali, habis itu, kak, saya dari Departemen Pemda ini, atau apa, ada jadi narasumber, bisa nggak? Jadi, apa ya? Karma is real ya, kalau kita do something good karma, itu pasti akan balik lagi kayak gitu, jadi ya, jaga attitude lah, jaga manner, jangan terlalu merasa bahwa kita ini terlalu jago atau apa gitu, sampai akhirnya kita juga akhirnya jadi dibenci orang gitu, itu aja sih, ya gitu, jadi manner lah paling penting Karena dari, apa, mungkin dari klien yang sudah ada juga bisa merekomendasikan kan Kak Marta berikutnya kalau memang sudah terpuaskan Iya, betul Oke ini ada, kembali lagi kepertanyaan di chat izin bernyata, Kak Marta, untuk mendapatkan hasil background yang benar-benar gelap hitam, berapa jarak yang diperlukan antara background dengan model, dan jarak model dengan lighting, dan jika lokasinya tidak terlalu luas, adakah cara-cara lain untuk mengatasinya? Ya, kalau mau gelap total, memang harus agak jauh sih, agak sekitar 4 ya, 4 meteran, 3-4 meter lah, itu mesti agak lebih jauh, jadi karena background itu kalau misalkan di agak abu-abu, artinya kan ada cahaya yang leaking ya, cahaya yang bocor dari depan gitu, jadi gimana caranya supaya belakangnya itu gak bocor ya, kalau di studio bisa saya sekitar ya itu 4 meter di depan, di depan apa, di depan layar, itu udah harus gak bocor. Boleh terkena cahaya sih, itu baru bisa dapat hitam total, kayak gitu. Oke, jadi itu bisa dipraktekkan nanti. Kalau terlalu mepet, agak susah sih, karena, ya kecuali kalau lightingnya benar-benar center ya, kayak snoop gitu, kayak cuma jatuh ke muka aja, mungkin belakangnya gitu. Tapi kalau kita ngomong softbox atau parabola atau para 8-8 itu yang gede kayak gitu, udah pasti bocor sih gitu. Jadi mesti tahu itunya juga sih, gimana blocking-blockingnya. Oke, ini ada yang apa, ada yang apa namanya, kepo tentang pemotretan grup company profile yang tadi, jadi sepertinya kan tidak semua anggota hadir pada saat yang bersamaan ya kan tadi. Yang apa, bang atau apa tadi ya Kak Mertaya? Ah, ini pertanyaannya, untuk fotogroup company profile lighting yang digunakan berapa, posisinya dimana saja, dan cara membuat setiap orang dalam grup itu foto tampak selaras bagaimana, Kak? Oke, karena dia komposit ya, otomatis kita motretnya harus pakai tripod, jadi tripodnya udah gak boleh diganti-ganti gitu. Waktu itu, kalau gak salah ada dua hari pemotretannya, dan dua hari arti, dua hari bukan di hari yang berturut-turut ya, dua hari di hari yang tidak berturut-turut, jadi artinya hari ini saya motret, minggu depan saya datang lagi motret gitu. Jadi, kita ukur semuanya tuh, kita ukur jarak dari kamera ke sofanya berapa, tinggi tripod saya berapa, anglenya kira-kira dimana, itu semua diukur. Terus kemudian settingan dari lampunya pun semua diukur, jadi dari, jadi saya bikin kayak peta gitu, ini kamera, ini lensa, ini lampu, kira-kira jaraknya berapa meter, berapa meter, semua diukur. Karena fotoshootnya di hari yang berbeda dan jauh gitu. Terus lightingnya sendiri itu kalau gak salah ada pakai, saya lupa, empat apa lima lightingnya kalau gak salah. Jadi, ada dua di depan, terus kemudian ada dua juga di bagian belakang gitu. Terus kemudian ya, pose itu yang memang udah harus diarrange sebelum photoshoot sih. Jadi, kita udah nantuin bapak presiden direkturnya akan duduk di sini, ibu bagian direktur yang mana nanti ada di sini, ada di sini, udah diarrange gitu. Jadi, karena photoshootnya itu memang dari pagi sampai sore, datangnya bergiliran. Jadi, nanti si ibu yang ini, oh ya, kita datangin ibu ini, nanti duduknya di sini ya, posisinya kayak gini. Terus, karena kita harus ada di eye, jadi kadang-kadang ada beberapa photoshoot yang kita ambil beberapa stop yang dibikin shadow seolah-olah ada orang di sebelahnya, kayak gitu. Jadi, dipikirin kalau misalkan kita lightingnya terlalu full kan, agak gak normal ya ketika kita bersebelahan-sebelahan sama orang, terus badan kita terang gitu. Jadi, kita harus ada kayak kasih karton atau apa, seolah-olah ada shadow-nya di sini. Jadi, shadow-nya kita bikin memang natural, kayak gitu. Jadi, semuanya diukur sih, diprediksi gitu. Dan itu satu tim, jadi saya ada producer, ada editor sendiri, ada photographer, ada assistant lighting, dua, sama ada orang art juga yang bawa sofa gitu. Jadi, ada banyak orang. Itu sudah ada rancangannya mood board-nya atau belum gitu? Sudah ya? Jadi, dari total orangnya ada berapa, bajunya apa aja, terus kemudian pose-posenya kira-kira seperti apa, udah ada semua. Jadi, mode board-nya sendiri dalam bentuk sudah 3D atau sekedar sketsa atau apa? Biasanya kita cari referensi ya, kita print gitu. Dan biasanya kalau di lapangan, biasanya kita pakai papan besar, itu bentuknya di print gitu, di print semua kita tempel. Karena lebih sopan kalau kita menampilkan itu di papan ketimbang kita ngeliatin di handphone gitu ya. Ya, betul, betul. Kita pakai papan, kita tampilin, Pak, posenya nanti kira-kira seperti ini, 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 tapi senyamannya Bapak lah, mau seperti apa, kayak gitu. Jadi, nanti bagian ininya, kira-kira pose Bapaknya di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, udah ada semua sih gitu. Jadi, itu biasanya produser yang nanti akan bantu sih, bantu di lapangan. Saya kira kalau pakai 3D kan sudah tahu arah jatuh cahayanya itu. Enggak, enggak. Cuma simulasi lighting-nya aja. Cukup jelimet juga ya? Lumayan jelimet. Belum yang edit-nya nanti. Iya, dan maksudnya editing juga langsung datang di lokasi. Jadi, waktu habis kita potret, langsung masuk ke teringka komputer, dia langsung udah simulate di situ juga. Jadi, kita udah tahu, oh, si Bapak ini kayaknya kurang ini nih, shadow-nya di adjust lagi atau apa, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Iya. Yes, jelimet. Oke, satu yang ada resen, Rudy Priyawicaksono. Silahkan, Rudy. Mas Rudy, mungkin bisa perkenalkan nama dari kampus mana. Silahkan di-unmute, Mas Rudy. Ya. Ya, halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rudy. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan saya agribisnis. Saya mau tanya. Nah, karena saya kan sering banget foto ke landscape ya, lebih ke alam gitu ya. Nah, biasanya di alam itu kan yang saya bingung mengatur komposisi cahaya. Biasanya kalau kita udah ngatur, tiba-tiba cahayanya berubah dalam hitungan beberapa detik, entah itu kena mendung atau bagaimana. Nah, untuk pengaturan cahaya dalam keadaan landscape yang di jungle atau kayak gitu tuh gimana ya? Itu aja sih yang saya tanya kan. Terima kasih. Ya, kalau dimana memang seperti itu kondisinya. Ya, kita memang harus bisa bergerak cepat sih ya. Jadi, emang-emang mesti udah bisa prediksi gitu. Kita itu bakalan kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi, dari jam yang terbatas itu sebisa mungkin kita udah punya frame-framenya. Makanya kita butuh yang namanya reiki ya. Kalau misalkan emang buat kerjaan profesional, artinya kita kan let's say dari jam 7 sampai jam, katakan jam 6 sampai jam 9 lah ya, 3 jam gitu. Dan di situ artinya kita cuma punya 3 jam kerja. 3 jam kerja itu udah gak bisa dipakai buat survei lagi. Maksudnya, 3 jam itu gak bisa, oh, lokasinya dimana ya, cari dulu deh yang ini apa ini ya, kita berdiri dulu apa ini ya. Nah, itu udah gak bisa kayak gitu. Jadi, 3 jam kerja itu udah harus finalize, langsung motret. Jadi, kita butuh reiki, butuh survei di mana kita udah menentukan spotnya tuh nanti di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi, angle-nya tuh ini, ini, ini. Jadi, itu butuhnya proses reiki sih. Jadi, kita gak bisa, gak bisa gambling lagi di saat itu. Kecuali kalau memang fotonya landscape yang, istilahnya apa ya, tingkat keakuratannya kan beda ya. Kalau kita bicara landscape nature gitu, sama kita bicara foto produk atau foto orang di alam ya. Karena saya juga kemarin sempat sih, ada satu photoshoot di Bang Sampurna, itu dia maunya outdoor. Karena covid, karena covid, mereka presidenya gak mau foto indoor, mereka mau outdoor. Jadi, mereka mau foto di taman. Ya udah, kita ikuti di taman. Saya coba mix lighting. Jadi, artinya saya menggunakan cahaya matahari, tapi saya kasih satu lampu untuk light. Ya, kita sih kayak dimainin sama matahari jadinya kan. Kayak, oh ya udah setting, power-nya segini-segini. Ya, mataharinya keluar. Bapaknya outdoor, kayak gitu. Jadi, adjust lagi. Ya, mendung lagi. Jadi, gak enaknya emang begitu. Karena kita dealing dengan alam ya. Kecuali kalau kita jadi Tuhan gitu, eh, stop dulu. Kan gak? Gak juga. Emang seperti itu, kalau kita dealing dengan alam, makanya orang ciptain artificial light ya. Karena tujuannya adalah supaya matahari yang gak bisa kita kontrol, jadi bisa dikontrol gitu. Jadi, dengan studio lighting ini. Kayak gitu. Jadi, ya itulah alam. Memang harus dealing dengan waktu cepat-cepatan. Sudah terjawab ya, Rudia? Ya, terima kasih, Kak. Ya, oke. Kemudian yang kembali ke... Ada lagi yang reseen gak nih ya? Sudah ya? Ya, atau teman-teman yang pengen pertanyaan langsung, boleh reseen deh. Silahkan reseen aja. Atau yang merasa... Chatnya banyak sekali, soalnya kalau ada yang kelewatan bisa reseen juga. Isin beneran, Kak Marta, dalam memotor sebuah foto produk, karakteristik produk apa sih yang susah dipoto? Produk ya? Produk yang gimana? Mungkin pengalaman Kak Marta yang karakteristik produk seperti apa sih yang perlu treatment khusus? Bukan gak susah sih, tapi yang mungkin selain motor tadi itu ya? Yang mantul sih pastinya. Nah, mantul ya. Reflektif. Helm itu agak susah, tricky ya? Jadi, kalau yang buat yang bisa mantul-mantul itu biasanya kita mesti ada treatment khusus ya. Jadi, kayak kita punya satu tembok gede, terus kemudian kita bikin lubang baru taruh kamera gitu di situ. Jadi, kayak kita mesti sembunyi kalau kita masuk ke dalam pantulannya itu gitu. Jadi, itu memang mesti ngakalin kalau yang pantul-mantul. Kalau yang lain-lain sih produk, kalau yang nge-doff atau apa gak gitu masalah ya. Warna gelap juga masih bisa diakalin. Tapi kalau mantul itu memang agak lebih tricky. Lebih banyak effortnya aja sih yang mesti di... Kitanya mesti sembunyi pakai vocal length agak lebih panjang supaya munculnya di sana cuma kayak titik doang. Tinggal di total aja udah hilang gitu. Kalau gak masuk ke dalam frame kan. Kayak gitu. Oke. Gimana cara setting white balance yang pas saat lighting, saat lighting yang ada beda-beda warna? Nah, itu. Beli langsung. Beli langsung. Pesan sponsor. Pesan sponsor. Susahnya kayak gitu ya. Ketika kalau kita montretnya cuma sekali-sekali kan, ya gak apa-apa lah ya. Belang dikit gitu. Tapi kalau udah fotonya dalam jumlah banyak, terus white balance-nya belang-belang kan capek ya bang. Jadi, kalau saya ya kadang lebih prefer udah dah. mendingan yang bagus tapi gak capek. Karena mesti bayar editor lagi, ngeditin satu-satu gitu. Kalau fotonya cuma 10 biji, kalau fotonya 200-300 kan ya. Kayak gitu. Ya paling gitu. Kalau ya mesti di-edit satu-satu, ngakalin ya. Kalau enggak ya coba... Lampunya berapa biji, nanti pakai jangan lama-lama. Jadi, kayak gitu. Maling kayak gitu. Oke. Kalau, Halo Kak Marta, kalau mau lebih maksimal belajar editing atau retouch, atau teknik fotografinya, ini gimana maksudnya? Retouch-nya atau editing-nya? Ya. Belajar maksimal teknik. Mungkin apakah belajar retouch-nya, atau teknik fotografinya, belajar editing? Yang pasti fotonya mesti benar dulu. Karena kalau kita bicara editing, kalau yang masuk untuk di-edit itu adalah sampah, keluarnya tetap sampah. Yes. Jadi, fotonya dulu betulin. Jadi, kalau misalkan editor juga sejago-jagonya dia, kalau udah ketemunya fotonya, bikin sakit kepala, dia sakit kepala juga. Gitu loh. Jadi, fotonya dulu benerin. Karena mereka juga butuh manipulasi, atau butuh-butuh foto stok, foto shot stok dia buat manipulasi. Itu butuh yang real, butuh yang natural gitu. Kalau misalkan dia fotonya fake, yang kelihatan gitu editing-nya. Tukang tipu yang jago kan, kalau yang ditipu nggak ketahu, nggak ngerasa ditipu ya. Kalau yang ditipu tahu ditipu, berarti nipunya kurang jago gitu. Jadi, kalau punya foto yang bagus dulu, baru bisa bikin foto manipulasi. Kayak gitu. Jadi, bukan sulapan kan? Iya. Jadi, nipunya mesti jago, nggak sembarang nipu. Kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi, masih banyak nih. Ini nih, ada yang rese nih. Manajil Khairul Al-Furkon. Silahkan, Mas. Nanti kemudian Mas Soehardi. Manajil dulu, silahkan. Ya, halo, Kak. Asal. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Manajil Khairul Al-Furkon. Saya dari Politeknik Media Kreatif. Saya mau nanya nih, Kak, di Instagram, Kakak, menarik banget nih yang kata dirgahayu, 75 tahun Republik Indonesia. Oh. Iya, tahu ya, Kak, ya? Tarian, ya? Iya. Itu saya mau tahu dari proses pertama, pemotretannya sampai akhir, dan teknik pemotretannya gimana sih, Kak? Yang dulu, apa yang pas COVID, ya? Apa yang... Saya udah lupa. Yang hitam apa yang tarian daerah, ya? Tarian daerah, ya? Eh, tarian hitam, ya, kayaknya, ya? Bener nggak? Yang mana, Mas? Aku suka nyari nih. Anjut lagi, Mas? Coba aku cari. Cari nggak ya, Mas? Yang mana, Mas? Nanajil. Dan udah bisa, Mas? Coba. Udah tak... Udah tak... Mas, dia puncak lagi, dia. Yang ini kali ya, maksudnya. Commit, ya? Iya, Kak. Yang slow speed kita naik, ini. Nah, ini. Oke. Ini sebenarnya, 80-an ya, Pak Matala. Mereka ini memang sebelumnya di tahun... Ya, untuk... Bineka Tunggal Ika, sih, sebenarnya. Jadi, kebedaan. Waktu itu lagi pemilihan presiden, ya. Pemilihan presiden, terus sempat ya... Orang banyak ribut soal suku, ras, apa, segala macam. Terus akhirnya, saya bikin 73 frame dari 17 tarian. Dan dipublish di bulan 8. Jadi, konsepnya 17 Agustus. 17 Agustus untuk perayaan 73 tahun. Dan ini yang 75 tahun pas kemarin COVID. Awalnya, sih, kemarin karena pengen mengekspresikan apa yang saya pikirkan aja, sih. Jadi, saya kalau tadi bikin ada 6 frame atau 8 frame, saya agak lupa ada ini. Jadi, intinya kemarin itu, kita pengen bikin satu karya collab, gitu. Foto tarian yang movement ini. Di mana saya pengen menggambarkan situasi waktu lagi COVID di awal, itu, loh. Karena kan kayak banyak orang yang gelisah, ya. Bisa dibilang gelisahnya itu luar biasa gelisah, gitu. Kita yang semua orang berusaha bergerak. Sebenarnya ini ada urutannya, tapi sayangnya di sini foto aku agak random, nih. Jadi, kalau nggak salah, waktu itu aku jelasin dari gerakan yang pertama, ya. Di mana orang bergerak, kalau dilihat gerakannya di sini, itu gerak random karena setiap orang berusaha untuk surviving dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang loncat, ada yang nari, ada yang apa. Semua berusaha mencoba survive tanpa ada harmonisasinya, gitu. Dan kemudian, saya gunain warna merah putih ini karena warna merah putih dari bendera. Tapi, saya nggak mau declare ini as Indonesia banget, itu harus bendera. Karena buat saya, merah putih itu bisa disimbolik dengan hanya warna tanpa harus menunjukkan bendera. Dan kenapa warnanya abu-abu ini? Karena memang kita lagi dalam masa suram waktu itu. Terus kemudian, sebenarnya prosesnya saya dulu ada presentasi, tapi saya mesti nyari dulu sebenarnya itu. Jadi, lagi itu saya sempat ada kasih beberapa brief yang saya bikin ke mereka. Jadi, saya bilang ada beberapa frame yang saya pengen dapetin. Terus kemudian konsepnya adalah ini, saya pengen nunjukin bahwa kita itu gelisah gitu loh. Kita itu berasa sangat-sangat nggak jelas hidupnya itu mau kemana, mau diapain segala macam. Jadi, ini juga gerakan-gerakan tarian. Terus, kenapa ini perempuan yang muncul di depan, gitu ya, dua ini. Karena pada saat COVID lagi awal sekali, kalau teman-teman ingat mungkin di tahun lalu, itu di bulan Maret, banyak banget yang tiba-tiba memiliki bisnis makanan, ya. Jadi, di mana perempuan-perempuan ini menjadi ujung tombaknya keluarga, gitu. Di mana mereka berbisnis makanan, berusaha untuk surviving mungkin dari suami yang di PHK atau suami yang tidak bekerja lagi atau segala macam, gitu ya. Jadi, banyak perempuan yang berusaha mencari pekerjaan dengan menjual makanan dan di saat itu juga ketika semua orang harus stay di rumah, cuma para wanita ini yang keluar untuk apa ya, istilahnya? Ya, mesti beli makanan, mesti beli beras, mesti beli apa untuk hidupin di rumah, gitu ya. Jadi, tetap para wanita itu yang istilahnya ada di garis depan, ada di baris depan. Karena saya juga ngerasain pada saat COVID itu dimulai, yang pergi ke supermarket atau ke pasar itu, ya kita masih pada keluar, gitu. Kita masih pada keluar untuk bawa makanan buat pulang ke rumah, gitu. Dan di situ, ya, banyak-banyak gerakan-gerakan yang saya coba gambarkan dengan kegelisahan, sih. Terus ada gerakan tangan ini juga saya ingin gambarin kayak betapa kita mengharapkan satu pertolongan, gitu ya. Ada gerakan-gerakan yang harapan, gitu ya. Terus kemudian, sebenarnya kunci terakhirnya adalah di dua frame terakhir ini, ya. Dua frame terakhir ini, kalau ini saya buat, dia flat lay dari atas, jadi saya gantung kamera saya ke ceiling di tempat pemotretannya. Jadi ini saya bikin ada, kalau saya 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 8 orang, kemudian dengan 1 orang yang lagi di masker, yang pakai masker di sini. Ini mesejnya sebenarnya saya ingin ngomong bahwa COVID itu akan bisa hilang kalau kita bekerja sama, gitu ya. Bekerja sama kalau kita sama-sama paham bahwa virus ini baru akan hilang kalau kita sama-sama nurut, sama-sama nurut tentang progres yang ada, gitu. Sedangkan di saat itu masih banyak orang yang nggak nurut, kan ya. Masih banyak orang yang nggak mau bersatu buat mengatasi virusnya ini. Dan di tengah ini saya gambarin dia sebagai si virusnya itu sendiri, gitu loh. Jadi kita bikin satu lingkaran, di mana lingkarannya adalah kerjasama antar kita manusia, dan juga si virus ini yang kita ingin hantam, kita ingin bunuh. Dan yang terakhir, saya coba bikin finalnya adalah di sini, di mana dia sudah berubah jadi merah, di mana merah ini saya coba bikin sebagai simbol harapan. Jadi di mana kita harapan itu akan selalu ada selama kita masih mau sama-sama untuk mencari si harapan ini sendiri. Jadi di sini banyak-banyak gerakan-gerakan dari, apa ya, gerakan untuk kita mau. Di sini kalau nggak salah ada beberapa frame nih yang orangnya, saya minta dia berputar sih ya. Jadi kalau di sini kan mereka stay, di sini kalau nggak salah ada yang empat orang ini, ini ada yang berputar, gitu. Jadi artinya kita harus bergerak lah, bergerak untuk membuat semuanya itu nyata, gitu. Jadi nggak cuma pasrah sama kenyataan, nggak pasrah dengan keadaan, tapi kita do something yang memang harus cari harapannya itu. Dan kenapa ini bentuknya tali-tali ini? Tali ini sebenarnya saya inspirasinya dari rantai. Jadi saya kepikirannya rantai di mana rantai itu kan akan menjadi rantai kalau dia disambung ya, gitu. Jadi ada unsur simbol bahwa ya kebersamaan lah, kesatuan, kayak gitu-gitu. Jadi ya banyak-banyak simbol-simbol seperti itu sih waktu itu saya bikin. Jadi saya presentasiin waktu ulang tahun 73 ya, nggak salah. Eh, 75. Lupa. Pokoknya itulah. Karena kondisinya waktu itu di tahun 2020, nggak salah 2020, saya bikin ini di sekitar bulan Agustus juga, nggak salah. Jadi memang untuk perayaan dan ya itu dalam kondisi yang Indonesia sedang berduka. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih konsep yang saya bikin waktu itu. Nanti kalau ada keempatan saya cari dulu file itunya, free production-nya. Karena dulu ada visual-visual yang saya pernah browse. Terus saya brief ke mereka, saya pengen dapet visual yang kayak gini loh. Ini kalau nggak salah, inspirasi itu dari tarian Bali itu kecak apa-apa ya. Kalau nggak salah yang pokoknya orang-orang tiduran rame-rame, terus ada satu orang penari di tengah. Inspirasi dari itu sih saya pengen bikin kayak lingkaran-lingkaran kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Ini dulu pernah dibawakan di Pebe ya waktu itu ya kayak? Iya, kalau nggak salah sih. Iya. Ada sempat presentasi dua kali atau tiga kali lah soal ini. Cara membagi waktu gimana, Kamarta? Antara job profesional dengan yang passion pribadi untuk berkarya itu? Kalau passion sih sebenarnya aku sukanya yang idealis ini kalau ketemu teman collab-nya ya. Jadi teman-teman yang satu visi gitu yang kadang-kadang aku lebih suka bukan cuma kayak, kadang-kadang kan orang suka bikin portfolio cuma sekedar oh yaudah sewa model, terus kita foto pakai baju cantik apa udah gitu. Kalau aku lebih suka tuh collab sama yang memang teman-teman yang bergerak di seni yang beda. Dia di bunga gitu ya, ini teman-teman ku lagi yang di penari. Jadi seni yang berbeda kita collab-in, kita create something yang ada message yang kita bisa sama-sama kenang bareng-bareng gitu. Dan ini sih mungkin paling cuma setahun ada satu atau dua kali aja sih enggak. Dan mungkin, Anu ya, jadi ada sedikit tantangan lain di luar seperti rutinitas kerjaan gitu ya. Apa ya, ketika kita pengen achieve sesuatu yang kita mau, ya karena aku juga, aku tuh teman kadang-kadang kayak pengen aja pengen kayak deliver satu message tertentu gitu ya. Dan kayaknya, mungkin kalau saya berkarya ini kayaknya ada satu message yang bisa teman-teman saya bisa dapetin gitu. Itu ada kepuasan aja sih kalau buat saya. Jadi, tanpa mikir ini untuk dijual gitu. Tapi yaudah, penting karya saya jadi, saya bisa enjoy, saya bisa belajar untuk, ya ini juga sebenarnya proses belajar saya, proses belajar untuk memvisualisasikan apa yang ada di pikiran saya gitu. Jadi, apa yang saya rasa waktu itu, apa yang saya pikirin, ya ini yang bentuk visualnya seperti ini gitu. Kayak gitu. Siap. Sip. Berikutnya, Pak. Suhardi yang sudah raise hand, silakan. Halo, Mas Suhardi. Mas Suhardi. Mas atau Pak? Silakan, perkenalkan nama dan asal. Terima kasih, Pak. Nama saya Suhardi. Dari Universitas Unimal, Aceh, Pak. Salam kenal Pak Oskar, Mbak Marta, dan Bapak-bapak lainnya. Kebetulan saya penghobi ya, penghobi fotografi mulai dari SMP dulu ya, masa-masanya, apa namanya, kamera film ya. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin nanya ke Mbak Marta. Kebetulan saya suka di, apa namanya, di street fotografi ya. Kebetulan beberapa kali kita ke lokasi, sering gagal gitu. Ada aja fasilitas yang ketinggalan, gak kebawa, bisa bawa semua keberatan gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin nanya, kira-kira tool-tool yang wajib aja lah, yang untuk memenuhi di saat kita ke lokasi gitu. Jadi dengan tool-tool yang lengkap, seadanya, sehingga menghasilkan produk yang bagus. Mungkin gitu aja, Mbak Marta, terima kasih atas jawabannya. Makasih. Ini untuk foto street ya? Iya, tadi street kemudian, kalau bawa semuanya keberatan. Kalau bawa semuanya ketinggalan. Aku gak tahu ya, aku sih terus terang gak gitu ngedalem main street. Aku cuma street itu kalau lagi traveling aja, dan cuma pake handphone. Jadi kalau buat yang kebutuhan aku, yang lebih ke hobi, atau yang memang gak terlalu, apa ya, ya untuk kepuasan aku aja, biasanya aku belajarnya dari satu focal length aja sih. Jadi gak usah bawa lensa banyak-banyak. Karena terus terang, untuk menguasai lensa dengan focal length yang banyak itu tuh sebenarnya lebih susah ya. Kalau kita bisa pilih satu kamera dengan satu focal length aja, kita maksimalin di situ, kita matangin di situ, itu akan lebih enak sih. Kalau menurut ya. Jadi makanya aku juga kayak foto street gitu. Itu kadang-kadang cuma, yaudah lah, cuma challenge diri sendiri aja, cuma pake handphone aja satu, atau saya punya satu kamera kecil gitu. Yaudah, cuma satu itu aja lensa kecil, fix. Cuma itu yang saya bawa. Karena street, saya juga gak pake lighting. Saya cuma belajar kayak ngeliat komposisi supaya saya lebih jeli. Nah, ini kayaknya ada garis-garis gini, kayaknya lucu nih. Kalau ditaruh orang satu di sini, di bumbu deh. Bumbu di sini, terus kemudian kayaknya di sini bisa di framing kayak gini atau apa. Jadi biasanya saya maksimalin cuma pake satu gear gitu aja sih. Kalau kita memang mau matangin gitu ya. Karena kalau foto pake lensa zoom nih misalnya, pake 24-70 ya. Dari 24-70 tuh kan focal lengthnya banyak tuh. Itu sebenarnya ada enak gak enaknya. Mungkin dibilang enak karena bisa nge-zoom. Tapi kalau untuk penguasaan satu focal length, sebenarnya lebih enak kalau kita hanya punya satu lensa fix aja sih. Satu focal length aja itu lebih bisa exploring lebih banyak. Tantangannya lebih tinggi ya? Betul. Untuk membiasakan diri sama satu focal length tuh butuh waktu sih. Ya gitu. Ya 35-35, saya juga suka di 35-35, kok gak di 20 sih biasanya. Masalahnya yang ketinggalan anu memory cardnya ya. Baterainya lagi di cas, gak dimasukin. Oke, Mas Wadi ya. Selamat berstreet fotografi. Selanjutnya, ini ada Satya Putra. Tadi kan sempat disinggung dan soal kesesuaian budget klien dengan penggunaan alat, jangan sampai ada alat yang overpowered sesuai dengan budget. Pernah gak ketemu klien yang ngebandingin hasil foto di lokasi? Yang belum masih editing dengan hasil foto jebretan handphonenya. Mungkin si kliennya. Kok lebih bagus foto pakai HP saya? Misalnya seperti itu. Gimana handlingnya misalnya? So far sih, kalau sampai ngebandingin pakai jebretan gue sih, belum pernah sampai ke situ ya. Maksudnya mereka sih biasanya udah tahu lah, kira-kira maksudnya yang memang kita mau kerjain seperti apa gitu. Jadi, kalau ngebandingin antara editing sih, pasti kita paling kasih tahu ya, maksudnya memang foto yang kita buat ini kan akan melalui proses editing gitu. Jadi, nanti akan ada proses pewarnaan juga. Tapi kalau ngebandingin sampai dia bilang, oh foto gue lebih bagus daripada dia, ya aku sih belum pernah. Tapi sampai ada kayak begitu, ya dicuai-cuin aja sih. Lagi sendiri, hair saya gitu. Tapi nggak pernah sih, so far nggak pernah ada kayak gitu-gitu sih. Jadi, karena kita juga biasanya, kan photoshoot itu juga udah, biasanya persiapannya udah agak panjang ya. Artinya, pasti paling minim tuh dua minggu, persiapan pasti ada kan. Pasti kita akan ketemu untuk ngebahas segala macam. Jadi, pasti dia udah preview hasil karya kita juga sih. Jadi, paling nggak yang ekspektasi dia seperti apa kan udah ada gitu, sebelum kita photoshoot itu berlangsung gitu. Dan itu sudah ada, pasti ya, ada apa, hitam di atas putih, misalnya kontrak kerjasama, atau kontrak pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain misalnya. Pastinya. Karena saya nggak akan berani bekerja kalau mood board-nya belum final ya. Ya, betul. Jadi, mood board dari treatment itu belum final, itu karena resiko buat saya, kan ada aja klien yang kadang-kadang never ending revisi gitu ya. Betul. Jadi, ya harus di finalize dari konsep itu. Ketika konsep itu udah jelas, mood board-nya udah jelas, semuanya udah jelas, kita akan bergerak sesuai dengan patokan itu. Ketika mungkin kliennya akan amnesia, oh saya lupa kayak nggak pernah ngomong kayak gitu, yaudah tapi kita udah punya semua, udah ada perjanjiannya, udah ada approval-nya gitu loh. Jadi, itu yang memang harus disiasati ya, dipagri, supaya kita juga sebagai fotografer nggak diperlakukan semena-mena sama klien. Ya, betul. Mungkin ada klausul juga, bandingin denda gitu ya Pak. Apanya? Bandingin denda. Biasanya yang agak susah di, itu tuh soal revisi sih. Itu revisi yang never ending itu yang kadang-kadang ya mesti dibatesin sih. Jadi, yang dibatesin, misalnya dua kali revisi, jumlahnya atau apanya? Ya, biasanya, kalau saya tiga kali, tiga kali revisi. Kalau banyak, harus dikumpulin dulu. Jadi, dikumpulin dulu, jangan dibilang, oh yang hari ini rambutnya nih ada keluar dikit, itu hapus. Nanti minggu depan ini matanya bintil dikit, udah hapus. Jadi, kan nggak kelar-kelar ya. Kalau mau, langsung direkap semua. Ini adalah, jadi ini revisi pertama. Ini revisi kedua. Ketika kita udah ketiga, udah gitu. Jadi, nggak ada revisi lagi gitu. Jadi, semuanya direkap dulu, dikumpulin, dikasih ke kita, baru kita revisi semua. Habis itu, kalau masih biak, feel kurang, baru ada yang kedua. Kalau misalkan dia bilang, mau ada lagi, mau ada lagi, ya itu akan ada extra charge gitu. Kalau gue nggak kelar-kelar, nggak dibayar-bayar juga. Itu revisinya untuk foto lagi, berarti ya? Foto apa? Untuk dipotohin lagi ya? Atau revisi? Kalau foto lagi, biasanya editing aja. Kalau foto lagi, biasanya kalau di photoshoot itu, kliennya ikut sih. Jadi, pada saat memotretan, biasanya klien ikut, jadi di lapangan, dia akan otomatis ngeliat juga sih, gitu. Atau, biasanya sih kita minta mereka ikut sih, jadi di lapangan udah bisa langsung di-approve. Atau kadang-kadang kan, apa ya, kalaupun dia nggak ngikut, biasanya bisa buy zoom kan, jaman sekarang. Kita bisa kita, mereka, ini anaknya kurang, giginya kurang kelihatan, oh yaudah foto lagi, kayak gitu. Jadi, udah bisa buy zoom kalau sekarang sih. Kalau, semasa pandemi kemarin, apakah ada juga pemotretan buy zoom, atau tetap bisa, apa, pemotretan secara seperti biasa, apa, tatap muka langsung gitu? Tatap muka juga ada sih, tapi, kemarin ada beberapa shoot yang memang dia buy online, jadi zoom gitu, zoom meeting, terus kemudian yaudah, kita jadi approval-nya buy zoom, kita kirim dulu, terus kita tunggu gitu, oh yaudah ada, oh ya itu nanti ininya kurang dikit, yaudah kita take lagi, atau apa. Jadi, kliennya nggak ikut di dalam satu lokasi gitu ya? Kita datang di lokasi, tapi kita kirimin hasilnya, dia bisa lihat kita, apa yang kita kerjain. Oke, siap. Izin nanya boleh? Oke. Jadi, untuk memotivasi teman-teman kayaknya, mungkin pertanyaannya yang mungkin mendasar adalah, berapa sih nilai dari proyek atau fotonya Kak Marta? Mungkin sih, mungkin cara digit aja, nggak? Ini kayak teman-teman, tahu bahwasannya, Kak Marta ini investasi perlengkapan dan alat semua tulunya, itu kan yang mahal ya. Jadi, berapa sih nilai jualnya gitu ya? Itu penting juga ya? Penting. Mungkin tenang foto komersil ya. Tapi tenang nggak seperti yang diiklan di TV, sini harga naik gitu. Harga bisa menyesuaikan, C. balik lagi tergantung ya, karena aku kamera sekarang ini pakai dua kamera, jadi aku pakai full frame sama medium format. Ya jelas, kalau saya pakai medium format, harganya akan berbeda dengan full frame ya. Ya, medium format pasti harganya akan jauh lebih tinggi, karena speknya juga. Biasanya dari pemotretan tuh biasanya kita udah tanya, ini placementnya untuk di mana? Jadi, artinya apakah ini untuk kebutuhan? Karena klien nih kadang-kadang suka ada yang absurd juga. Saya mau kebutuhan untuk berdigital, tapi saya mau bisa di print di billboard juga. Ini sebenarnya dua spek yang berbeda gitu. Kita ngomong billboard, kita ngomong digital. Jadi, kita mesti ngomongin dulu, ya Pak, kalau mau di billboard, ya artinya saya pakai kamera yang ini. harganya udah pasti akan berbeda, dari sewanya juga akan berbeda gitu. Dan lighting, lighting kembali tergantung si kompleksitas pekerjaannya. Kalau pekerjaannya kompleks, it means saya juga kadang-kadang 10 lampu juga nggak cukup gitu. Jadi, semakin banyak lampunya otomatis semakin mahal. Sebenarnya ya. Terus juga, dan di eye artist. Di eye artist, kalau dia di eye-nya juga semakin kompleks, yang tadi tuh yang saya kasih harga segitu, itu cuma nggak kompleks sih. Itu cuma visualnya tuh orang yang setengah-setengah. Jadi, setengah pakai baju, kayak before after lah. Jadi, sebelum dia ini pakai bajunya apa, setelah dia itu pakai bajunya apa. Jadi, dia foto muka orang, terus dia cuma setengah-setengah. Itu, kalau buat saya, kategori di eye yang masih simple. Kalau yang kompleks itu udah yang dibentuk semua, udah dibikin satu cerita beda, itu udah puluhan banget sih harganya gitu. Itu yang paling simple. Terus, tergantung proyeknya ya. Proyeknya susah jawab. Paling tinggi aja dekat, berapa digit? Kalau 6 digit, 8 digit, 9 digit. Yang bawahnya kira-kira satu. yang bawahnya saya start dari 50. Yang bawahnya dari 50 ya? Yang di atasnya, yang pernah saya kerjain terakhir sampai 400. 400, teman-teman 400 juta ya? gitu. Tapi ini berapa hari kerja itu, Kak? Kenapa? Yang 400 itu? Kenapa? Berapa lama proyeknya? 3 hari photoshoot ya. 3 hari photoshoot. Terus kemudian melibatkan banyak orang juga. Punya juga harus full. Ada kerjaan artnya juga. Jadi, ya banyak sih detailnya. Tapi kalau dibandingin sama teman-teman saya yang satu tim yang main di video sih angka saya nggak seberapa ya. Di video saya punya PH sendiri, jadi saya punya tim teman saya juga, partner saya. Itu kalau standarnya di sebuah apa ya, video, mereka staff paling murah itu dari 100 ya buat video. Buat kita ngomong konten digit yang untuk placement di YouTube, placement di YouTube, placement di beberapa kayak web series atau apa itu biasanya mereka staff paling mula dari 100 gitu. Dan beberapa teman yang yang kelasnya udah sampai ke TVC yang kelas premium, itu mereka udah mainnya di angka satu komaan gitu. Jadi, angka saya mah peceh lah gitu, beda kelas gitu. Jadi, ya kira-kira kayak gitu sih. Dan buat teman-teman saya juga yang buat main di advertising juga angkanya beda sih kata-kata. Jadi, mereka udah pasti otomatis jauh lebih tinggi daripada angkanya saya sih kayak gitu. Begitu kakak. Oke, teman-teman semoga bisa menjadi motivasi ya. Banyak-banyak. Oke, mungkin waktunya sudah menjelang selesai. Aduh, memang harus ada gambaran bahasanya fotografi jadi jual dengan angka segini. Yang pasti yang mungkin saya harus pesankan juga di sini fotografi itu jangan dijual murah ya. Karena kadang-kadang orang cuma mikirnya mau ngambil kerjaannya mungkin untuk ngejar portfolio. Tapi mengejar portfolio itu kan gak semuanya ada beberapa case yang saya hadepin juga. Misalnya saya kasih dia special price harga yang murah karena saya memang ngincer yang lain. Artinya ketika saya mendapatkan portfolio yang ini saya akan mendapat pancingan untuk kerjaan yang lain. Itu memang it happens kadang-kadang kita kasih special price buat mereka. Tapi jangan dihancurin harganya karena kasihan buat teman-teman yang sudah punya investasi yang banyak terus harganya berantakan seni itu kan jangan jadi seni murahan jadi buat teman-teman di sini yang mungkin Wandi akan jadi professional photographer harus dipikirkan itu juga jangan misalnya kita mau mancing di kolam ikan kolamnya jangan dirusak ketika kolamnya dirusak ikannya sudah mati jadi harus dijaga supaya kolamnya harus dipikirkan ketika kita kasih harga murah orang akan tahu jadi harganya rate-nya segini-segini kita mau mati-matian naikin harganya itu susah tapi ketika kita ada di posisi di atas kita bilang oh spesial promo deh sebelum masuk ke tahun baru nih harga lama mungkin masih bisa lebih dimainin tapi ketika kita naik kan naik itu susah buat naikin harga kalau buat masih ada promo-promo masih masih bisa dimainin jadi memang harus dijaga jangan dihancurin betul sekali oke sorry lampu listrik mati oh sengaja ini oke jadi berhubung sudah mendekati pengalaman dari Kak Kak Marta yang sangat berharga buat kita semua tapi yang ingin saya garisbawai disini jadi memang proses itu tidak bisa mengingkari dari hasil jadi kita harus tekun terhadap proses tidak seperti Kak Marta tadi lakukan jadi mengikuti niat baik yang sudah ingin diciptakan mimpi yang ingin diwujudkan kemudian berproses dengan baik dan menjaga koneksi jejaring dengan teman-teman juga penting banget untuk diingat karena banyak orang yang ngerasa begitu punya kamera mahal atau punya alat yang ini kayak egonya muncul kemudian akhirnya fotografer itu gak mau mendengarkan klien banyak hal-hal yang dilanggar jadi attitude itu number one kalau kita punya skill ya skill bakal skill will bring you to the top tapi on the top itu adalah attitude jadi itu yang harus diingat jadi bukan cuma sekedar skill-nya tapi attitude-nya juga harus ditanam terus kayak gitu oke terima kasih terima kasih Kak Enda atas insight-insightnya maaf Kak Marta ah Kak Endanya hilang nih saya nyari Kak Enda udah izin live karena disana udah jam 12 malam ya langsung ditutup aja sama Om Oskar aja oh gitu kebetulan lampu saya disini mati satu komplek mati semua satu komplek mati semua baik-baik terima kasih jadi begitu teman-teman semua rekan-rekan dari Sofia juga dari fotografer profesional dan juga dari teman-teman mahasiswa malam ini banyak sekali informasi baru dan juga pengalaman-pengalaman dari Kak Marta yang bisa kita jadikan apa namanya pembuka wawasan dan juga ilmu baru dan juga pegangan jadi seandainya kita ingin mewujudkan mimpi kita seperti apa prosesnya seperti apa dan nanti pengalaman-pengalaman atau teman-teman di lapangan akan seperti apa sangat menarik sekali dan mungkin belum semua pertanyaan di chat yang bisa terbaca atau bisa saya sampaikan ke forum tetapi mungkin nanti bisa DM Kak Marta sendiri di Instagram jika ingin bertanya secara langsung dan juga apa namanya di klien kesempatan bisa kita bertemu lagi mungkin karena masih banyak sekali hal-hal terkait fotografi komersial yang bisa diperdalam dan juga masih bisa di apa namanya di kulik-kulik lagi informasinya karena pada dasarnya saat ini apa namanya industri fotografi itu berkembang dengan pesat sekali dan masih banyak peluang-peluang yang masih bisa diraih semua-semua baik-baik baik-baik orang dari saya pandemi malam ini kita bila tadi kita awali dengan berdoa maka kita juga dengan berdoa berdoa dipersilakan seperti yang disampaikan Mas Andi akan ada pertemuan seperti ini lagi di dua minggu lagi jadi silahkan tunggu informasi selanjutnya tentu kita akan sampaikan melalui prodi masing-masing dan juga melalui MFI begitu Mas Andi acara selesai saya kembalikan ke Mas Andi oke terima kasih maaf saya ada kendala lalu mati terima kasih buat Kak Marta malam ini luar biasa sekali dosen nanti Tomo Skar mohon untuk diberi sertifikasi sebagai dosen dari teman-teman di tujuh kampus oke dan terima kasih sekali buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman fotografi yang ada di sini semoga acara ini bermanfaat dan insya Allah kita akan membuat acara kegiatan seperti ini setiap dua minggu sekali setiap hari Senin malam ya jadi Senin malam itu saatnya belajar ya dan mudah-mudahan nanti kita akan ada dosen baru lagi yang nanti dari MFI yang akan menghadirkan dosen tamu di acara program kuliah terbuka terbuka ini ya oke terima kasih dari saya salam sehat selalu sampai ketemu di acara yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi wassalam Kak Marta thank you ya terima kasih Kak Marta ya keren-keren teman-teman yang lain terima kasih sekali teman-teman yang lain makasih ya selamat tahan kalau masih mau ngobrol di sini silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih